Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar ketiga RJI Daerah Meloko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Pagi ini Relawan Jurnal Indonesia Pengurus Daerah Meloko akan mengadakan webinar seri ketiga yang mengambil topik dengan tips dan trik menulis proposal hibah penelitian dan bagaimana tips dan trik untuk lolos jurnal internasional. Selamat datang para Bapak Ibu peserta webinar RJI Maloko, Bapak Ibu Narasumber. Pagi ini kita akan mengadakan webinar dengan rangkaian agenda sebagai berikut. Ibu mohon izin saya mungkin bisa ini ya biar saya bisa lebih... Silahkan Ibu Oki ya. Pagi ini yang pertama acara akan dibuka oleh Ketua Umum RJI Pusat yaitu Bapak Andri Kesemawan. Kemudian akan dilanjutkan dengan dua narasumber masing-masing ada Pak Andi Antolpatek dari Universitas Negeri Makassar. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Ibu Doktor Pransina Eslatumahina yaitu yang masing-masing akan membawakan materi terkait dengan tips dan trik menulis proposal hibah penelitian Simdi Tabmas, Kemendristek Dikti, dan tips dan trik menemukan jurnal internasional bereputasi. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan diskusi setelah presentasi panel oleh kedua narasumber. Dan ini adalah beberapa tata tertib pelaksanaan webinar seri ketiga untuk... Selanjutnya, masing-masing Bapak Ibu, Ibu kedua narasumber dengan judul yang tadi sudah kami sampaikan, lalu diskusi panel yang akan berlangsung kurang lebih satu jam, lalu ada penutupan atau kesimpulan dari hasil diskusi. Bapak Ibu, tanpa membuang waktu, pada pagi hari ini kita akan memulai dengan acara yang pertama yaitu sambutan oleh Ketua Umum RJI Pusat yang dalam hal ini langsung akan disampaikan sambutan dan sekaligus membuka webinar seri tiga RJI Maluku pada pagi hari ini oleh Bapak Andri Kesmawan. Kepada Pak Ketua Umum, kami waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu, oke? Iya, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Cynthia selaku Ketua Pengurus Daerah KTJI di Provinsi Maluku. Yang saya hormati Bapak Andri selaku narasumber di acara webinar ini. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati peserta webinar pada pagi ini. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ini di waktu Indonesia Barat ini masih jam 8 ya. Iya, masih jam nyantuk ini Pak. Masih pagi, tapi Bapak Ibu sudah bergabung di sini. Yang pertama saya hendak menyampaikan informasi bahwa kita di RGI, di Relawan Jurnal Indonesia, kita ada beberapa hal yang saat ini sedang kita lakukan. Kita sedang fokus di beberapa hal, terutama pada hal yang kita susun di awal ya. Terutama kemarin ketika munas RGI yang kedua di Bali. Kita coba melakukan hal-hal yang seperti ini. Pada bulan Februari kita sudah launching pusat studi RGI ya, pusat studi publikasi ilmiah. Terus dalam waktu dekat kita akan melunching juga RGI Akademi dan indeksasi ya, RGI Akademi ini kita fokusnya kepada semacam pelatihan ya, pelatihan jurnal, semua tentang jurnal, hingga ada testingnya di sana. Jadi nanti Bapak Ibu yang ikut pelatihan dan ikut tes, nanti akan masuk ke dalam list manajing editor ya, atau jurnal manajer yang tersertifikasi oleh RGI. Kita outputnya ke sana. Untuk yang indeksasi, indeksasi itu untuk pragmatisnya, itu kita menyediakan informasi jurnal yang akan terbit, bulan berapa, fokusnya apa, dan waktu terbitnya itu berapa lama. Ini Bapak Ibu kan sering mendengar ya, atau sering membaca. Di grup-grup WA itu kan ada yang bertanya, saya mau kirim jurnal pertanian yang terbit bulan November, kalau ada jurnalnya tolong dihapri. Yang udah seperti itu nanti tidak akan ditemui lagi ketika sistem RGI ini akan launching ya, nanti direncanakan bulan ini. Untuk yang lainnya, saya kira ini sudah berjalan, layanan-layanan RGI, RGI Service, itu DOI, terus layanan penggambingan, sekaligus layanan-layanan yang lainnya, tinggal kita meningkatkan itu. Untuk yang RGI Pub, ini RGI Publisher, RGI sejak tahun 2017, sudah mengeluarkan tiga buku ya, maka kita coba akan konsisten lagi, mengeluarkan satu lagi buku yang terbaru, maka nanti di bawah naungan RGI Publisher. Sementara untuk jurnal, RGI sudah membuat jurnal namanya jurnal Publisher ya, Publishing Letter. Nah, itu di bawah PSPI, proses di publikasi ilmiah. Nah, nanti di sana juga akan launching satu jurnal lagi, yang di sana adalah jurnal school ya. Jurnal school ini jurnal yang ditujukan untuk guru dan siswa. Guru dan siswa, seperti yang kita lihat, mereka memiliki hasil-hasil riset yang bagus, kajian-kajian riset yang bagus, namun outputnya ke produknya. Produk, terus dipamerkan dalam sebuah bazar, tapi belum kita temukan hasil-hasil risetnya ditulis dalam bentuk artikel ilmiah. Maka kita akan mengokomodir itu. Jadi yang, apa namanya, ekosistem RGI tersebut, kita juga, apa namanya, ada namanya LSP RGI, Lembaga Sertifikasi Profesi. Kita juga sudah memenyiapkan itu dan sudah berkunjung, dalam waktu dekat kita akan berkunjung ke BNSP di Jakarta untuk presel ya, seperti itu. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, ini sedikit informasi ya, terkait dengan apa yang sedang kita lakukan. memang di akhir-akhir ini kita tidak terlihat gaungnya di luar, namun kita sedang membenahi ya, membenahi dan menyiapkan hal-hal yang akan kita launching di bulan ini, dari bulan depan. terkait dengan webinar yang akan dilaksanakan pada pagi ini, saya harap nanti Bapak-Ibu bisa bisa mengikuti sampai selesai, dan saya kira ini narasumbernya juga narasumber yang sudah mumpuni di bidang itu. Untuk yang berikutnya, jadi nanti Bapak-Ibu, kalau sekarang sebagai pengolah jurnal, nanti di hari Sabtu, RJ ada acara belajar OJS yang narasumbernya Prof. Istadi, beliau hendak juga menyampaikan soal strategi untuk mengindekskan jurnal di sekopos itu. Saya kira juga nanti in-land ya, dengan acara hari ini, acara hari ini, bagaimana menulis proposal, yang nanti akan disampaikan oleh kedua narasumber, dan bagaimana mencari jurnal-jurnal internasional berreputasi. Sementara, bagi Bapak-Ibu pengolah jurnal, nanti bisa ikut acara kita, itu di hari Sabtu, rutin belajar OJS. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan atas waktunya, mengikuti acara ini. Saya kira demikian, Bu Oki, sebelum saya akhiri, semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Salam kenal bagi Bapak-Ibu yang baru hari ini ketemu dengan saya. Acara webinar pada pagi ini secara resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Andri. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak Ketua Umum, RJI Pusat, Pak Andri Kesmawan. Mohon maaf, Bapak-Ibu, saya, laptop saya ini videonya nggak jadi, jadi mungkin saya nanti tidak muncul di layar. Mohon izin. Baik, Bapak-Ibu, acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh kedua narasumber. Yang pertama akan dibawakan oleh Pak Doktor Pak Andri Antopatek SPD, MPD, PhD. Sekilas, Bapak-Ibu, ini saya coba bagikan rekam jejak ke Pak Andri. Mohon maaf, ini yang nggak bisa ini. Ibu Ketua RJI, Ibu Sin, Mohon izin, saya tidak, ya. Ibu, saya mungkin bisa membacakan saja. Ini narasumber yang pertama yaitu Pak Andri Antopatek, SPD, MPD, PhD. beliau latar belakang pendidikan S1 di Universitas Negeri Makassar, S2 beliau di Universitas Negeri Makassar, kemudian S3 beliau di Universiti Teknologi Malaysia. Terkait dengan rekam jejak beliau di publikasi untuk indes kopus, itu dokumen kopusnya sebanyak 17, di citasi, jumlah citasi ada 56, kemudian H-indeksnya 5. Untuk Google Scholar ada 42 dokumen, kemudian citasinya ada 132, serta H-indeksnya 7. Terkait dengan penghargaan dalam 10 tahun terakhir, beliau mendapat award dari Universitas Teknologi Malaysia International Doctor Fellowship pada tahun 2014, kemudian yang kedua mendelai advisor of the month untuk bulan Juli dari LC Fire Netherlands pada tahun 2020. Beliau sebagai penulis utama atau first outdoor correspondent outdoor pada jurnal bereputasi Skoposki 2 itu pada tahun 2018 pada jurnal Sec Oven dan yang kedua yaitu Journal of Economic Ethics. Bapak-Ibu sekilas terkait dengan rekam jejak Andi. Ini mungkin tanpa membuang waktu beliau akan memberikan memberikan materi terkait dengan bagaimana untuk tips dan trik bisa menemukan jurnal reputasi. Sebelum itu alangkah baiknya tadi saya lupa membacakan tata tertib tapi sebelumnya saya sudah membagikan tata tertib di ini Monijin Ibu Ketua RJ Maluku saya perlu membacakan tata tertib lagi atau bagaimana ya baiknya. Tidak usah lagi Bu Okit. Oke, oke siap. Karena tadi saya melewati tata tertib karena nanti di sesi moderator biasanya membacakan tapi karena berhubung waktu Bapak-Ibu pada prinsipnya tata tertib yang tata tertib webinar ini sudah umum tinggal bagaimana kita saling menjaga kenyamanan dalam pelaksanaan ini tanpa membuang waktu Pak Andi Pak Anto mungkin sudah tidak sabar rekam jejak beliau sangat inspiratif jadi mungkin pada kesempatan ini Bapak-Ibu peserta juga pengen mendengar tips trik untuk bagaimana menemukan jurnal berreputasi seperti yang pengalaman rekam jejak beliau yang cukup membenih waktu dan tempat kami persilahkan Pak Andi selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh tidak ada suaranya jadi tidak ada suaranya pagi Pak Andi pagi Bapak-Ibu semua yang saya hormati Ketua Pusat RJI Ketua RJI Pusat Mas Andri kemudian Ketua RJI Maluku Ibu Dr. Bang Sina teman-teman panikian yang saya hormati Bapak-Ibu peserta webinar yang saya banggakan kita bersyukur kembali bertemu di kesempatan ini bagian pertama kali bertemu saya kira tidak apa ya beberapa orang atau mungkin umumnya sudah pernah bertemu karena beberapa kali RJI Maluku ini mengadakan dan beberapa kali juga saya diindang sebagai akumateri kalau melihat di brosur itu saya diminta untuk share tips menemukan jurnal berreputasi tapi sebelum sampai ke sana sebenarnya ada hal penting yang harus kita siapkan yaitu tips lolos jurnal internasional berreputasi kalau kita sudah memenuhi standar itu kemudian nanti kita melangkah ke tips menemukan jadi yang pertama saya share dulu oke bapak ibu lihat ya slide yang saya share oke lihat ya bisa pak oke nah sebelum kita mencari jurnal kita harus memenuhi dulu standarnya jurnal yang berreputasi yang saya maksud berreputasi itu adalah jurnal yang publishernya dari negara penutur asli bahasa Inggris atau negara-negara di Eropa dan Amerika biasanya mereka itu sangat strict walaupun kontennya bagus tapi kalau cara menulisnya tidak baik langsung direject ya seperti itu saya mencoba dulu menggunakan stopwatch supaya bisa mengontrol diri berapa lama saya berbicara ya yang pertama penulis harus dulu memahami bagaimana membuat background background of the study jadi yang pertama itu kita membuat dulu memberikan gambaran secara umum mengenai topik yang kita selituh langkah berikutnya kita menelusuri celah atau gap yang akan menjadi fokus atau sebagai fokus penelitian kita ya jadi ada missing links yang nantinya akan kita gambarkan akan kita isi sehingga kita apa paper yang kita tulis itu memberikan dampak atau memperlihatkan adanya apa ya satu kontribusi untuk pengembangan pengetahuan baru kemudian yang ketiga apa pentingnya kita menggambarkan gap itu jadi apa pentingnya gap itu kita teliti jadi kita gambarkan kemudian bagian terakhir di background itu adalah rasional kita membuat rasional mengapa itu kita teliti dan kita juga membuat hipotesis hipotesis penelitian tapi ini nanti terkait juga dengan metode penelitian kita tapi hipotesis yang saya maksud ini adalah tidak harus kita menggunakan nantinya apa ya analisis signifikansi bisa saja literatur tapi kita membuat hipotesisnya duluan jadi pra pernyataan sebelum kita mulai masuk ke dalam seksion seksion berikutnya nah sumbernya jadi bapak ibu nanti bisa bisa mengambilnya dari sini bisa belajar lebih lanjut jadi bagaimana membuat background penelitian terserang ini yang saya ikuti ini yang saya jadikan standar sehingga saya bisa tembus dua jurnal berputasi satu di sage open yang satunya lagi di springer berkat saya mengikuti tips ini ini yang saya ikuti persis jadi saya copy paste saja tadi bapak ibu nanti bisa pelajaran ini lebih lebih lanjut kita kembali ke powerpoint nah berikutnya literature review beberapa jurnal berputasi hanya menyediakan slot introduction jadi introduction itu sudah masuk juga literature review nah ada juga jurnal yang tidak mengharuskan tapi sangat menyarankan kita membuat literature review tersendiri jadi introduction di awal ada background tapi background itu tidak dibuatkan subsection jadi introduction kemudian ada beberapa parakerab kemudian ada literature review tapi yang umum kebanyakan juga tidak ada literature review jadi sudah include dalam background jadi sebenarnya ini sering overlap nah sebenarnya di literature review itu ada tipsnya jadi yang pertama sebenarnya adalah kita mengungkapkan literatur secara umum agar pembaca itu pembaca yang terkait dengan apa yang bidangnya terkait dengan penelitian kita bisa ada pemahaman secara umum mengenai topik yang kita teliti mohon maaf sebentar dulu Bapak Ibu ya biasa rutinitas ada kejuan lewat baik yang kedua dalam literature review itu kita mengungkapkan juga recent progress jadi progress terkini dengan topik yang kita teliti itu bisa digambarkan secara tematik jadi secara tematik itu misalnya kita meneliti tentang pembelajaran jarak jauh dan apa-apa subtema yang ada di dalamnya misalnya di ada apa pembelajaran jarak jauh itu marak karena pertama subtemanya adalah karena kewajiban obligatory subtema yang kedua adalah misalnya familiarity jadi sudah awalnya hanya kewajiban kemudian berikutnya menjadi apa ya menjadi kebiasaan sudah menjadi familiar nah itu subtemanya nah tapi di masing-masing subtema ini misalnya karena kewajiban nah penelitian yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh itu karena hanya karena adanya kewajiban karena tidak ada cara lain itu kita gambarkan secara kronologis jadi dari tahun berapa kita mengurutkan hasil penelitian sebelumnya itu berdasarkan tahunnya jadi kronologi idealnya seperti itu kemudian yang ketiga dalam literature kita membuat perbandingan comparison jadi kita membuat comparison and contrast perbandingan dan apa yang berbeda antara satu penelitian dengan penelitian yang lain kemudian kita membuat problem statement jadi problem statement ini bukan apa ya bukan research question jadi statement of the problem jadi apa yang menjadi kekuatan penelitian kita dan dimana celah penelitian sebelumnya nah itu yang kita gebar di literature review nah ini juga saya banyak ini yang banyak menginspirasi saya link ini bapak ibu nanti bisa cek kemudian research method nah research method ini jadi ada secara garis besar ada dua apa ya dua cara dua 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 sebaiknya kita gunakan tapi tidak harus ya di penelitian saya yang terbaru saya tidak menggunakan visual visual presentation berada hanya explanation jadi kita kita menggambarkan setiap paragraph itu atau subsection itu metode misalnya specific experiment jadi experiment apa yang kita akan lakukan kita secara spesifik menggambarkan itu dan rasional yang melatar belakang kita memilih eksperimen tersebut yang kedua visual presentation jadi visual apa ya research method yang menggunakan cara visual ini sangat membantu pembaca untuk memahami metode yang metode penelitian yang kita gunakan karena sudah dalam visual sehingga mudah lebih mudah dicerna seperti itu saran saya di research method ini banyak penulis Indonesia yang papernya kemudian tidak menarik minat publisher yang berputasi jadi biasa maksud publisher berputasi itu bukan tidak tidak berujuk kepada quartil yang ditetapkan oleh Skopus tapi publisher-publisher yang ternama yang home base-nya memang di negara seperti Eropa dan Amerika misalnya misalnya mohon maaf dalam penelitian penelitian bahasa humaniora misalnya saya memutip pendapat mohon maaf tidak adun su apa suprisma misalnya kita menggunakan pendapat orang Indonesia misalnya Sugiyono Sugiyono oleh penerbit-penerbit berputasi yang berbasis di Eropa dan Amerika tidak kenal Sugiyono itu siapa jadi kita penulis harus apa ya harus melek memilih ahli yang kita kutip dalam metodologi seperti ya begitu juga di di introduction di introduction itu di background kalau kita tiba-tiba di paragraf pertama langsung mencantumkan apa ya tidak tidak apa ya tidak beropik tidak luas topiknya dan disitu kita langsung munculkan orang-orang daerah orang lokal misalnya di kasus-kasus di Makassar misalnya di kampung saya ya penerbit-penerbit yang berbasis di Eropa dan Amerika tidak tahu itu siapa apalagi kalau tokoh yang dimaksud itu atau ahli yang kita maksudkan ahli orang yang kita maksudkan ahli itu ternyata tidak punya rekam jejak publikasi berputasi sehingga Pak minister berputasi itu tidak tidak berminat untuk apa ya untuk menerbitkan bahkan untuk mereview pun tidak berminat seperti itu nah ini result and discussion lagi-lagi saya merujuk ke sini karena ini yang saya rasa dan terbukti ini sangat membantu saya ya penjelasannya sangat mudah saya pahami jadi di hasil idealnya di hasil itu kita state only dari satu ya kita hanya mengungkapkan hasil jadi disitu jangan ada apa banyak komentar kemudian penjelasan ya jadi komen itu dengan explanation komentar penjelasan itu adanya di bagian discussion bukan di result jadi section result and discussion dibagi ke dalam dua subsection ada result kemudian ada discussionnya nanti di result nanti bisa kita bagi-bagi lagi tapi jangan digabung antara result and discussion ya seperti itu sectionnya sama misalnya dia nomor empat misalnya satu tadi result dua method misalnya kalau ada literature dia ya introduction bisa juga tapi saya kira literature dia selalu masuk ke dalam introduction jadi introduction langsung method jadi result and discussion masuk di apa ya section yang ketiga nah ini lagi dibagi ke dalam sub result and discussion jadi result itu fokus ke dalam fokus untuk hasil penelitian saya komentar dan diskusinya penjelasannya itu ada di discussion tapi dia masih bagian tiga masih poin tiga tiga satu result tiga dua discussion tiga satu satu tiga satu dua nanti terserah nanti seperti apa desain hasilnya kita menggunakan tabel grafik secara tepat jadi kita jangan menduplikasi data bisa juga kita menggunakan disini penjelasan secara misuan jadi misalnya banyak saya temui penulis itu tabelnya persis sama dengan grafiknya saya rasa kalau sudah ada tabel ya tidak perlu ada grafik jadi di tahun 2018 paper yang saya tangan itu yang kemudian saya menjadi corresponding author itu tabelnya saya hapus jadi yang saya sisakan tinggal grafiknya karena menurut saya tabel dengan grafiknya itu overlap jadi apa yang ada di tabel kemudian digambarkan lagi di grafik jadi grafiknya saja saya ambil tabelnya saya hapus atau kita menggunakan grafik yang ada semi-semi tabelnya begitu tapi dibuat dalam satu grafik cuma desain grafiknya saya kenakan ada bentuk tabel jadi jangan kita membuat tabel kemudian membuat juga grafik informasinya sama saja itu jelas membuat paper kita tidak menarik untuk dilanjutkan proses review nah ada istilah imrat introduction method research and discussion jadi ini yang yang apa yang lumrah ya walaupun di introduction itu wajib ada background antara background dengan literature review itu sekarang dia overlap nah kita lihat saja seperti apa contoh-contoh paper sebelumnya di jurnal yang akan kita tuju lalu kita mengikuti gayanya tapi secara umum jurnal itu seperti ini apa strukturnya introduction method research and discussion ya tentu saja ada conclusion di akhir nah membuat conclusion ini juga ada ada tipsnya tidak bisa kita langsung apa namanya copy pasti apa yang ada di di hasil atau yang ada di discussion nah ada yang saya lupa tadi nah di discussion ini sesering pengalaman paper kami yang kedua karena paper yang kedua itu yang terbit di Springer yang ada tadi di CP saya itu awalnya major correction nah penyebabnya major correction karena ini tadi di bagian result saya masukkan comment dan explanation penjelasan jadi akhirnya comment dan explanation di result itu saya pindahkan ke discussion jadi disini di bagian ini tidak ada citasi tidak ada sama sekali tidak ada citasi nah di bagian discussion ini ada komentar kemudian ada penjelasan penjelasan ini komentar ini dari kami tim penulis kemudian penjelasan ini kami komentar ini komentar terbadi opini terbadi kemudian explanation ini penjelasan kami menggambarkan relevansi penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau teori yang ada sehingga bagian discussion ini nanti nyambung dengan bagian introduction tadi disini jadi discussion itu adalah jembatan jadi dia sebagai bridge jembatan antara introduction dengan hasil seperti itu jadi sebenarnya satu penelitian itu betul-betul nyambung hasil penelitian itu betul-betul nyambung karena apa yang ada di discussion ini adalah jembatan yang menghubungkan antara hasil dengan introduction antara teori antara hasil dengan teori yang ada antara hasil dengan hasil penelitian sebelumnya seperti itu nah kalau itu sudah jelas baru kita masuk ke conclusion nah di conclusion ini yang pertama kita perhatikan adalah kita apa ya restate thesis statement thesis statement itu adalah kita punya temuan temuan kita jadi statement dari hasil penelitian kita restate the thesis statement jadi apa yang menjadi hasil penelitian kita itu kita ungkapkan lagi di conclusion tapi dengan cara kita paraphrase reprase jangan di copy paste yang ada di funding tadi yang ada di discussion atau yang ada di result langsung masuk ke conclusion jadi kita buat redaksi kalimat yang baru ya seperti itu kemudian kita reiterate kita ulangi the key point jadi apa yang menjadi highlight dalam penelitian itu kita apa namanya kita pertajam kembali di conclusion yang ketiga kita menjelaskan relevansi dan signifikansi penelitian apa yang kita telah lakukan seperti itu kemudian kita akhiri dengan take home message jadi pesan apa yang bisa orang bawa pulang seperti itu jadi setelah memunjungi jurnal mereka membaca paper kita nah kita memberikan apa ya sesuatu yang mereka bisa bawa pulang seperti itu jadi ada kata kunci ada sesuatu ada pesan yang mereka bisa ingat yang bisa menjadi inspirasi bagi mereka untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya seperti itu nah mengenai penggunaan ini Grammarly ya banyak peneliti-peneliti yang senior yang menurut saya tidak semua orang ya tidak semua orang bisa sehebat dengan kita jadi saya saya amati di facebook di social media banyak yang tidak menyarankan menggunakan Grammarly ya katanya itu penulis pemula bagi saya secara pribadi ya betul memang saya penulis pemula saya baru tombol Saji Open sebagai corresponding author yang betul-betul bertanggung jawab paper itu sampai cepit kemudian yang kedua di Springer yang baru-baru diterima tapi belum cepit kedua paper ini saya menggunakan Grammarly ya kenapa memang memang di Microsoft Word itu ada fitur spelling apa ya spelling check ada fitur grammar check tapi tidak maksimal kalau kita menggunakan Grammarly itu betul-betul apalagi fitur baru Mendeley itu bisa melacak apa ya satu perasa dia bisa lacak beberapa perasa memang tidak bisa satu paragraf tapi potongan-potongan paragraf itu misalnya dua tiga kalimat apalagi satu perasa itu bisa apa ya langsung dicek sekaligus sehingga kita tinggal satu kali klik nah nanti bisa menghubungi saya kalau ada mau beli Grammarly ada nomor kontaknya saya beli 600 ribu untuk jam tolaku pemakaian satu tahun mungkin nanti RJ juga bisa memfasilitasi ya jadi beli Grammarly lebih murah dari harga pasaran tapi legal legal bukan Grammarly yang ilegal Grammarly-nya legal kalau tidak salah yang menjual itu juga anggota forum dosen Indonesia kalau tidak salah nomor kontaknya ada di saya nah saya menggunakan Grammarly Premium untuk melacak edit bahasa seperti itu kemudian fiturnya juga ada plagiarism check ya tapi fitur ini menjadi tidak apa ya saya abaikan karena seperti ini Bapak Ibu saya ungkap sedikit rahasia saya itu menulis tidak langsung dalam bahasa Inggris meskipun saya jurusan bahasa Inggris ya saya sekarang mengajar di business English jurusan bahasa Inggris fakultas bahasa dan sastra tapi saya menulis tidak langsung dalam bahasa Inggris saya menulis itu dalam bahasa Indonesia kemudian saya menggunakan Google Translate jadi cara menulis itu biasa tidak apa ya semua orang bisa lakukan cara yang sama jadi saya menulis dalam bahasa Indonesia kemudian saya translate ke dalam bahasa Inggris menggunakan jasa Google gratis gratis saya bisa melakukannya per paragraf jadi setelah jadi satu paragraf saya anggap itu betul-betul ide saya yang terinspirasi dari pendapat-pendapat umum yang saya dapatkan dari berbagai sumber kemudian saya ketik dalam satu paragraf bahasa Indonesia kemudian saya translate menggunakan jasa Google nah setelah menjadi bahasa Inggris baru saya cari perunjukan yang sesuai yang ada di Google Scholar nah yang saya cari rujukannya itu hanya yang strong argument nah satu paragraf itu kan tidak semua argumen yang kuat hanya argumen yang kuat saja yang saya cari apa ya saya carikan rujukannya kalau pendapat umum ya kita abaikan saja nah setelah ini ada lagi satu tip sebelum kita mencari jurnal itu umumnya orang Indonesia banyak yang gagal karena penggabaikan ini tensis ya penggabaikan tensis nah sering terutama di bagian bagian method nah saya lihat banyak paper paper orang Indonesia itu disini banyak menggunakan bentuk apa ya future tens mereka menggunakan auxiliary wheel jadi digambarkan disitu bahwa penelitian ini akan melakukan ini padahal bukan akan melakukan itu kan sudah dilakukan jadi harusnya begitu simple past tense seperti itu jadi penelitian itu sudah dilakukan jadi tidak bisa menggunakan lagi bentuk akan datang nanti bapak ibu bisa pelajari ini lebih lanjut ini nanti di share oleh konekia nah sekarang kita ke mencari jurnal saya sarankan ya kalau kita sudah tadi memenuhi standar dengan cara yang biasa menulis dalam bahasa Indonesia kemudian kita menggunakan jasa google translate kemudian kita melakukan proses citasi tentu saja citasi yang untuk menghindari adanya kekeliruan dalam citasi saya sarankan menggunakan mendeley atau zero atau end seperti itu nah kalau itu kita sudah lakukan baru kita mencari jurnal yang sesuai dengan penelitian kita sebelum kita masuk ke skopus saya ingin perkenalkan dulu misalnya dalam bidang komputer atau engineering yang publisher berikutasi itu adalah ini IEEE Explore ini kiblatnya orang-orang engineering kiblatnya orang komputer science kiblatnya orang IT Atau orang bahasa pun yang misalnya senang meneliti tentang aplikasi pembelajaran online dalam pembelajaran bahasa ke dalam pendidikan juga bisa publikasi disini disini saya ada satu paper walaupun dia persiding tapi ada di IT terbeli ada satu saya pernah ikut conference di Semarang ini kiblatnya orang-orang IT engineering komputer science nah kalau bidang manajemen kiblatnya itu adalah emerald kebanyakan orang manajemen disini ya manajemen psikologi tapi sekarang ini sudah apa ya bidang-bidangnya sudah mencakup semua disipin ilmu saya kira sekarang ada juga pendidikan bahkan ada bahasa tapi ini rejukan utamanya orang-orang manajemen ekonomi ini kebetulan disini juga ada publikasi saya saya penulis ketiga jurnal ini dia agak apa ya agak strik apa namanya abstraknya harus betul-betul terstruktur dengan rapi sesuai syarat yang ditetapkan disini seperti ini di abstrak itu sudah langsung diawali dengan purpose sampai objektif tadi sudah ada desainnya ada findingnya kita langsung sudutkan kemudian ada batasannya atau implikasinya nah ini yang sulit kalau kita orang sosial harus ada originality-nya apa nilai tambah yang kita tawarkan apa hal baru yang kita tawarkan novelty-nya apa harus ada orang bahasa ini banyak yang berkibat kesini gestor bahasa sejarah budaya disini lalu lintas disiplin ilmu disini ringgat datang ini saya kira semua disiplin ilmu ada disini jadi ini tidak apa basisnya tidak bukan disiplin ilmu tertentu ini semua kalau tadi awalnya adalah kibatnya para orang bandit juman ekonomi tapi lambat laun akhirnya menjadi lintas disiplin ilmu begitu juga tapi kalau springer saya kira dari awal memang dia lintas disiplin ilmu paper saya tapi diterima disini tapi belum terbit karena tahapannya ternyata agak panjang juga seperti ini jadi setelah paper dinyatakan diterima itu ada sampai 7 tahap lagi jadi baru saya setujui copyright transfer nah saya membuat agreement copyright transfer karena saya memilih tidak membayar saya sebagai penulis itu gratis tapi paper saya nantinya akan dijual dikomersiarkan oleh penerbit saya tidak mendapat untung dari situ kenapa itu saya lakukan saya tidak membayar saya ini capek-capek menulis masa saya membayar lagi cuma kalau cara itu digunakan nanti paper kita diperjurbelikan dan kita tidak mendapat untung dari situ keuntungan yang kita dapat paper kita terbit di jurnal berputasi kemudian tentu saja implikasinya banyak berimplikasi ke siplitakmas kemudian memenuhi syarat untuk lektor kepala atau guru besar seperti itu ya banyak lah manfaat yang kita dapatkan hanya saya publikasi kalau bisa saya tidak membayar seperti itu karena kalau kita pilih open access open access itu keuntungannya kita bayar tapi keuntungannya adalah paper kita itu digratiskan ke publik sehingga peluangnya di situasi itu sangat tinggi karena negara-negara yang tidak berlangganan dengan Springer kurang-kurangnya yang tidak berlangganan dengan publisher berputasi seperti ini itu mereka bisa akses gerak tapi saya kira dalam apa ya zaman ketumbukaan seperti ini banyak cara kita mendapatkan full paper kalau tidak bisa lewat teman ada di access gate kita bisa minta langsung ke penulisnya atau ada juga yang menggunakan cara yang lebih nakal bisanya menggunakan akses SaiHab tapi itu tidak direkomendasikan karena Bapak Ibu nanti melanggar hak cipta kita tahu suatu saat ada sweeping kita bisa kena sweeping nah lalu siapa yang kita salahkan kalau di Malaysia kita saya tidak perlu saya akses SaiHab karena semua jurnal berputasi itu sudah kampus itu sudah berlantanan jadi tidak perlu kita berpikir yang mencari akses yang elegan seperti itu tapi disarankan tidak menggunakan akses itu karena itu melanggar hak cipta nah Springer sudah jangan lupa Elsevier Elsevier ini publisher terbesar di dunia komputi terutamanya itu adalah web of science Elsevier ini adalah pemilik apa indeks kopus pemilik Mendeley dan menerbitkan ribuan jurnal yang berputasi Bapak Ibu nanti bisa melihat membaca peluang kira-kira papernya cucuknya di jurnal mana nah tentu saja kalau citasi kita kebanyakan rujukan-rujukannya itu penulis dalam negeri ya jangan berharap kita bisa tembus jurnal berputasi seperti itu jurnal di publisher berputasi karena banyak juga jurnal berputasi tapi publishernya ya apa publishernya yang meragukan terutama publisher yang ada di India walaupun key 1 walaupun key 2 kalau publishernya berbasis di India sebaiknya berhati-hati karena sudah banyak yang discontinued kenapa discontinued karena mereka tidak berreview paper kita dengan baik jadi orientasinya hanya untuk cari cari uang cari duit publisher berputasi yang lain itu apa lagi ya LCPR Pringle General Sudah Gestor Sudah gimana Pak Andi kalau Halo Web of Science gimana Pak Andi Web of Science itu pengindeks juga mereka hanya pengindeks sekiranya tidak ada jurnal yang diterbitkan oleh Web of Science jadi komputiternya komputiternya Skopus ya yang dimiliki dari LCPR adalah Web of Science tapi Web of Science saya lihat tidak tidak menerbitkan jurnal nah antara Web of Science dengan apa ini dengan Skopus mana yang lebih baik kalau saya mereka menggunakan indikator yang yang mirip misalnya SJR itu mirip-mirip dengan infektor yang digunakan oleh Web of Science nah di Web of Science ini juga ada beberapa apa ya kategori ya seperti itu ada yang apa namanya ini SJ Emerging Social Science Situation Index itu tidak masuk di Sinta itu karena dia tidak berbasis infektor nah ini kalau kita mau cari jurnal yang terindeks Web of Science disini tempatnya kita selesaikan dulu Skopus ya seperti itu nah tadi kita sudah apa namanya ada gambaran tentang publisher yang berputasi nah sekarang kita masuk di Skopus untuk mencari Simago karena Skopus ini aksesnya berbayar ya kalau kita mau lihat semua fiturnya fitur Skopus yang gratis itu terbatas nah kalau kita mau mencari jurnal berputasi ya kita masuk saja disini sebelum kita mencari jurnal ranking misalnya atau kalau kita sudah center-center jurnal yang kita anggap berputasi ya titik aja disini kalau kita mau cek ya lalu mencari ranking seperti ini V1 ranking yang terbaik nah kita lihat dulu di negara mana dia terbit kalau Eropa dengan Amerika ya sebenarnya dipertimbangkan dulu kalau kamu agak lebih mudah cari negara-negara seperti Rusia misalnya atau apa negara-negara Asia ya kalau kita misalnya ini terdiri mana ini nah belakangan ini banyak sekali jurnal berputasi yang di apa ya yang di-hack ya jadi website yang di-hack jadi terus-menerus itu publikasi yang terus-menerus berlangsung tapi pemilik website itu sudah sudah pindah ke tangan orang lain nah sehingga teman-teman bapak ibu harus punya data ini discontinue Skopus 2020 nah data ini belum di-update di websitenya Skopus discontinue nah data ini bapak ibu harus punya ya 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 kita ambil satu contoh kasus DJ apa jurnal apa jurnal ya ibu sing halo ya halo pak ya jurnal apalagi yang banyak orang Indonesia menerbitkan paper yang websitenya itu banyak muasa warna biru saya lupa-lupa namanya biru itu apa ada teknologinya jurnal dia tunggu dulu ya kita ambil satu contoh ke asus DJ jurnal atau ini yang international journal of science of technology IJS TR apa itu ya kalau tidak salah ya oh itu juga ini juga coba parent development excellent ini key check-in kasihan apa ini penerbitnya karena diambil alih oleh orang lain coba kita cek jadi kalau banyak orang Indonesia disitu berkumpul hati-hati walaupun di luar negeri hati-hati lebih banyak skopus yang memang betul-betul di Indonesia ya oke kita tunggu dulu muncul ISSN-nya nah misalnya di Simago karena Simago ini kan update-nya per tahun sehingga update terbaru itu belum belum dirilis ini masih apa kalau ini sudah cover sampai 2019 biasanya ada sampai sekarang disini tapi ternyata nah tapi disini pun juga tidak ada informasi bahwa ongoing atau discontinued nah ini hijab ini mungkin masih dalam investigasi tapi jelas hijab jurnal nah kita ambil dulu SSN-nya kita cek di skopus skopus.com ini akses gratis ini Bapak Ibu bisa bisa juga cek kita masuk di skopus lalu klik sources klik sources kemudian pilih SSN paste disini SSN-nya find sources gratis ini Bapak Ibu aksesnya saya tidak menggunakan akses berbayar hanya saya login menggunakan akun Mendeley saya coba log out bisa tidak oh harus login ya sources misalnya oh tidak perlu login di akun skopus atau Mendeley paste paste nah hasilnya seperti ini kita cek ada tidak informasi discontinue nah disini hanya disantungkan coverage years 2009 to 2019 ya bahkan juga disini ada yang present tapi ketika di cek di excel tadi itu sudah apa namanya ada listnya dalam file excel yang kita tadi download di disini kita cek jadi Bapak Ibu harus course check ya karena ya apa namanya data yang ada di skopus itu belum belum sempat di update oleh timnya nah disini kita ctrl F ctrl V ya ada nama jurnalnya parent development excellent alasan discontinuednya adalah publication concern jadi concern publikasi ya karena sebenarnya ini masalahnya adalah papernya itu tidak direview dengan baik asal bayar terli nah itu jadi hati-hati dengan jurnal seperti ini nah mengenai web of science dengan skopus kalau kalau saya saya tidak peduli ya web of science atau skopus karena begini semua jurnal yang berputasi misalnya skopus seperti ini nama tadi mantan semangat 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 nah hampir semua jurnal-jurnal yang berputasi itu itu juga ada di web of science hampir semua kalau dalam bidang saya ada satu jurnal itu SNFL jurnal dia kedua tapi di web of science tidak ada tidak terindeks karena publisernya tidak apa namanya bukan publisir yang yang besar maksud saya bukan kategori seperti LZPR Springer Gestor Peter Pli ya nah kalau jurnal yang publisernya berputasi itu rata-rata atau boleh dikata hampir semua ada di web of science nah apa yang misalnya begini di web of science itu juga banyak-banyak orang Indonesia Indonesia pengguna Sinta yang mencari mencari dokumennya di data awos ternyata tidak ada karena tidak semua jurnal yang diindeks oleh wos itu dibaca oleh Sinta yang dibaca hanya yang berinterfektor yang berinterfektor itu kita masuk di wos dulu mungkin tidak tidak muncul kalau akses yang gratis ya di akses yang berbayar ya tidak bisa saya munculkan disini karena oh ini dia ini emerging sources citation index ini tidak terbaca oleh Sinta yang terbaca oleh Sinta itu adalah S-C-I dengan S-C-I-E S-C-I-E Science Citation Index expanded dengan Social Sciences Citation Index ini terbaca saya kira kalau ini belum tapi sama-sama terindeks Web of Science karena ini yang ada interfektornya yang setara dengan S-J-R nya Skopus ya seperti itu nah publisher berputasi hampir sama jurnalnya itu terindeks Web of Science tapi belum tentu berimperfektor karena mereka ada di sini walaupun hampir semuanya sudah masuk Skopus seperti di Emerald di Emerald itu banyak yang Skopus tapi belum ada di Interfektor karena tidak terindeks oleh ini hanya ini saja seperti itu mungkin itu dulu yang saya bisa jelaskan supaya bisa interaktif saya kembalikan dulu ke moderator kepenitian saya stop share halo 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 moderator ya halo mas Andi ini kelihatannya atau makan kekini semuanya enggak enggak ibu Oki ini di kampus mungkin sedangnya lagi jelek ya bapak ibu ya jadi mungkin keluar atau enggak mendengar tadi di fotonya jaringannya lagi jelek oke deh ya kelihatannya ibu Oki mungkin keluar ibu Oki enggak kelihatan enggak lihat ininya speakernya enggak kelihatan videonya juga enggak ada yaudah bapak ibu saya ambil Ali aja ya saya ambil Ali ya jadi Pak Andi mungkin kita lanjut ke materi kedua dulu ya nanti setelah itu baru kita buka babak pertanyaan aja oke ya sebentar ya bapak ibu jadi saya lanjutkan aja kebetulan saya juga narasumbernya saya langsung merangkap aja ya narasumber merangkap moderatornya untuk menggantikan Bofi sementara ya bapak ibu salam kenal untuk bapak ibu semua yang boleh bergabung dengan kami di Relawan Jurnal Indonesia Maluku perkenalkan saya ketua RJI Maluku Fransina Latumahina kebetulan saya juga narasumber untuk kegiatan kita di pagi hari ini ya materinya akan saya sampaikan di pagi hari ini terkait dengan bagaimana kita bisa mendapatkan tips ataupun trik menjelang kita mensapit proposal penelitian kita pada Similita Pemas tahun 2021 kebetulan saya salah satu reviewer untuk Similita Pemas juga lalu saya punya pengalaman 3 tahun ini saya mendapatkan hibah kompetitif nasional dan hibah PKM proposal pengabdian kepada masyarakat jadi pendidikan saya bisa berbagi sedikit tips yang boleh saya punya berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman sisi lain sebagai reviewer juga ya saya sampaikan materinya saya share ya mungkin Bapak Ibu sudah bisa melihat materi paparan saya Pak Andi kelihatan gak ya oh kelihatan oh iya ya Bapak Ibu yang lain kelihatan ya ya jadi perkenalkan saya kebetulan juga adalah dosen pada Fakultas Pertanian Jurusan Tuh Tanan Universitas Patimura Ambon ini beberapa background saya Ketua RJ Maluku Sekretaris Forum dosen Indonesia Maluku dan reviewer pada 8 jurnal nasional terakreditasi Sinta kemudian 3 reviewer pada 3 jurnal internasional terindes kopus K21 dan K32 ya itu background saya bisa saya sampaikan pagi hari ini ya Bapak Ibu saya rasa untuk latar belakang mengapa kita harus meneliti itu tidak perlu saya sampaikan lagi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menghadapi si milita mas mungkin diantara Bapak Ibu semua mungkin juga sudah pernah mengajukan beberapa kali tetapi belum-belum juga lolos ataupun sudah mengajukan dan sudah lolos mungkin kemudian tahun kemarin ya mungkin bisa tinggal mengupdate saja apa yang harus dilakukan karena memang untuk yang tahun ini tahun 2021 nanti ini karena ini kan tahun yang ini saja sudah lolos banyak jadi pada tahun 2021 kuotanya itu tidak terlalu banyak kemudian juga skim-skimnya dibatasi mungkin Bapak Ibu sudah membaca panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat karena itu sudah di launching minggu lalu jadi saya berharap Bapak Ibu juga bisa menjadikan buku panduan edisi 13 ini sebagai dasar untuk menyusun proposal penelitian berproposal penelitian untuk tahun ini hanya dibuka dari tanggal 15 kemarin sampai tanggal 29 Oktober tidak ada penambahan waktu Bapak Ibu jadi Bapak Ibu harus benar-benar memanfaatkan tanggal yang ada walaupun kemarin tahun kemarin sudah ada proposal yang sudah dibuat mungkin sekarang Bapak Ibu mendaur ulang lagi proposal itu sehingga dia bisa disesuaikan dengan kebutuhan panduan edisi 13 di tahun ini kita lihat apa saja yang bisa menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu sehingga bisa lolos di tahun ini yang pertama Bapak Ibu substansi penelitian yang dibuat itu ataupun judul-judul penelitian topik penelitian Bapak Ibu itu harus sesuai dengan bidang fokus yang dikeluarkan oleh teman di Stekbrin jadi ada 10 substansi penelitian ini Bapak Ibu harus berada bekerja mengajukan proposalnya harus sesuai dengan ini kalau dari antara 10 bidang fokus ini tidak ada sama sekali dari proposal penelitian Bapak Ibu pasti tidak akan lolos karena para reviewer pertama kali akan memperhatikan ini misalnya kemandirian pangan penciptaan pemanfaatan energi baru sampai di sosial humaniora kalau Bapak Ibu punya proposal penelitian sudah sesuai ini ya poin satu sudah ada di tangan Bapak Ibu itu ya yang pertama nah kemudian berapa bobot penilaian ketika kita dinyatakan lolos dan tidak untuk proposal similitas mas minimal kita mendapat presentasi penilaian itu 65% dari total 100% jadi dari total 100% 40% itu adalah substansi penilaian terhadap rekam jejak pengusul rekam jejak pengusul itu termasuk ketuanya dan dua anggotanya tetapi yang paling penting adalah si ketua pengusul itu nah ambil contoh yang diperhatikan adalah kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dari si ketua pengusul jadi Bapak Ibu bagaimana supaya presentasi ini besar untuk rekam jejak pengusul Bapak Ibu sudah saatnya sekarang mengupdate akun similitas mas Bapak Ibu kalau yang belum punya akun similitas mas berarti sudah harus bikin akun similitas mas similitas mas sekarang lalu kemudian mengupdate jadi disitu kan ada artikelnya ada bukunya ada hakinya dan yang sekarang itu sudah ditambah lagi dengan karya monumental dan naskah akademik tambahan lagi dua item itu untuk penilaian rekam jejak kalau tahun kemarin tidak ada naskah akademik dan tidak ada rekam jejak monumental sekarang sudah ada karya monumental yang ditambahkan jadi Bapak Ibu mengupdate Bapak Ibu punya rekam jejak disitu lalu kemudian buku tahun kemarin itu buku itu dia tidak menjadi indikator utama dalam rekam jejak hanya pada artikel jurnal tetapi sekarang buku yang berisbn jadi yang buku yang berisbn dalam hal ini Bapak Ibu sebagai penulis pertama kalau penulis kedua ataupun penulis ketiga itu harus buku dia digabung baru bisa dihitung satu buku tapi kalau Bapak Ibu punya nama pertama berarti itu dihitung sudah satu buku kalau nama kedua dan seterusnya harus ada tiga baru bisa dihitung jadi satu buku apalagi yang book chapter book chapter itu sudah lebih dari empat orang penulis itu harus sepuluh harus sepuluh book chapter dulu baru Bapak Ibu dihitung sebagai satu pemilik satu buku begitu lalu buku yang dari ISBN ini minimal dia diterbitkan oleh anggota ICAPI ataupun perguruan tinggi jadi jangan sampai Bapak Ibu punya buku yang misalnya sedang dirancang untuk diterbitkan dia tidak menjadi bagian dari anggota ICAPI penerbitnya lalu kemudian ya publikasi dalam prosiding buku ber-ISBN dan kemudian status perolehan kekayaan intelektual itu semuanya Bapak Ibu harus update sampai yang tahun 2020 ini kalau Bapak Ibu sudah mengupdate itu ketua dan calon anggotanya maksimal dua orang itu saya yakin 40% itu sudah ada di tangan Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu menambah 25-30% saja untuk mendapatkan similitas mas ini karena yang paling mudah untuk rekam bijak ini jadi selain Bapak Ibu update di similitas mas Bapak Ibu juga harus mengupdate di akun sintanya Bapak Ibu karena antara akun sinta dan similitas mas itu dia saling berkesenambungan jadi Bapak Ibu mungkin bisa lihat itu ya yang punya sinta punya sister dan punya similitas mas akun-akun ini semuanya di update dengan rekam jejak kemudian kita lihat ke usulan usulan ini presentasinya ada 60% dari untuk usulan ini misalnya yang pertama itu relevansi usulan usulan penelitian Bapak Ibu dengan bidang fokus tadi bidang fokus yang 10 yang sudah saya sampaikan awal itu jangan sampai judul penelitian Bapak Ibu atau topik penelitian Bapak Ibu itu dia tidak sesuai dengan bidang fokus yang dikeluarkan oleh kriman ristek brain kalau itu dia tidak sesuai berarti pasi Bapak Ibu proposanya tidak akan lolos di situ kemudian itu khususnya untuk hibah kompetitif ya sementara yang usulan item kedua relevansi usulan penelitian dengan rendsrak perguruan tinggi ini lebih banyak pada tipe hibah disentralisasi disentralisasi karena ini dia harus sesuai dengan rendsrak harus sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi jadi jangan sampai misalnya rendsrak perguruan tinggi Bapak Ibu itu dia lebih banyak mengarah ke kelautan misalnya atau keperikanan lalu Bapak Ibu mengajukan proposal untuk disentralisasi itu lebih mengarah ke pertanian itu pasti nilainya akan kecil jadi seperti itu ya jadi Bapak Ibu harus memastikan rendsrak perguruan tinggi apa visi-visi perguruan tinggi itu apa lalu Bapak Ibu punya usulan penelitian topik penelitiannya harus mengarah ke rendsrak itu ya begitu ya jadi untuk item-item ini Bapak Ibu harus memperhatikan karena ada 60% penilaian di sana kualitas luaran wajib penelitian yang dijanjikan ya semakin baik luaran yang dijanjikan misalnya Bapak Ibu menjanjikan akan diterbitkan pada jurnal jurnal internasional bereputasi misalnya bereputasi skopus tidak usah tidak usah disebutkan ki-1, ki-2 atau ki-3, 4 tidak usah sepertinya disebutkan saja internasional skopus nah kalau Bapak Ibu semakin baik memberikan janjinya yang penting Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu mampu untuk bisa mencapai itu pada akhir penelitian itu akan jauh lebih bagus jadi dibandingkan dengan Bapak Ibu harus memberikan janji jurnal nasional biasa kalau misalnya jurnal nasional yang minimal bersinta 2 ataupun sinta 3 jangan jurnal nasional yang belum terakreditasi sama sekali itu nilainya akan rendah itu untuk yang pencapaian luaran penelitian baik luaran wajib ataupun luaran tambahan misalnya Bapak Ibu menjanjikan 2 lalu pada saat pelaksanaan bisa tercapai sampai 4 itu malah jauh lebih bagus itu retam jejaknya Bapak Ibu akan jauh lebih bagus untuk bisa lolos itu ya Bapak Ibu ya oke nah sekarang kita lihat bagaimana menulis proposalnya bagaimana menulis proposalnya tadi itu hanya pengantar secara umum saja sementara kita melihat untuk proposalnya nah sekarang bagaimana kita menentukan judul jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan bahwa penulisan proposal SIMDITAPMAS ini dia akan berbeda dengan kita biasanya menulis proposal untuk penelitian skripsi proposal untuk penelitian tesis ataupun proposal untuk penelitian disertasi jadi dia tidak bisa seberat itu tidak bisa seberat kita menulis penelitian-penelitian skripsi sampai dengan disertasi itu kalau proposal SIMDITAPMAS ini dia lebih banyak menghasilkan konsep dia lebih banyak menghasilkan sesuatu benda itu ada luarannya yang bisa langsung didapatkan dan dia dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama jadi Bapak Ibu harus berpikir kira-kira penelitian ini harusnya arah kemana sesuai dengan bidang ilmu kita jadi Bapak Ibu juga harus menghindari kata-kata menggunakan kata-kata kajian analisis studi uji itu jangan kita pakai untuk SIMDITAPMAS itu pakailah saja pada penelitian skripsi kita ataupun sampai ke disertasi kita lalu kemudian jangan menyebutkan nama tempat ataupun lokasi di judul penelitian kita itu secara gamblang misalnya contoh punya saya kemarin saya dapat hibah kompetitif selama 3 tahun proposal saya itu semut dan gurung sebagai indikator perubahan iklim di pulau-pulau kecil jadi saya tidak menyebutkan bahwa itu di Maluku saya tidak menyebutkan nama tempat walaupun pelaksanannya nanti di Maluku ada 4 wilayah hutan lindung jadi kita sedapat mungkin menghindari penyebutan nama tempat walaupun kita menyebutkan nama tempat cukup lah misalnya di Maluku jangan tambah lagi misalnya kecamatan A kabupaten B desa C dusun E misalnya seperti itu kita menghindari itu karena nanti lebih banyak nama tempatnya dibandingkan dengan substansi penelitiannya lalu jangan ada judul ataupun rumus ataupun istilah-istilah yang banyak di dalam penentuan judul itu harus Bapak Ibu hindari ya berikutnya judulnya itu harus ringkas saja bisa 5 sampai 14 kata tetapi dia bisa menggambarkan secara keseluruhan ide dari penelitian Bapak Ibu apalian tidak ada kata-kata yang bisa ketika langsung dibaca oleh kami sebagai reviewer kami langsung tertarik jadi ada kata-kata yang begitu menarik menyiir kami tapi dia tidak terlalu berkelebihan penggunaan kata-kata itu ini salah satu contoh contoh judul yang lolos dalam beberapa similitas mas terakhir itu yang punya saya yang ini semut dan gurung sebagai indikator perubahan iklim di pulau kecil dalam pandangan saya untuk judul ini yang bikin menariknya di sini adalah semut dan gurung dan indikator perubahan iklimnya itu yang membuat menarik ketika si reviewer membaca indikator perubahan iklim kekuatannya di situ nah ini beberapa contoh yang lain yang lolos juga dari similitas mas perbedaan gender dalam kemampuan bahasa Inggris dan strategi pembelajaran aplikasi anestesi dan tegakan listrik rendah karakteristik edibel film pengukuran ketahanan energi listrik peranan mikroba endofil nah seperti-seperti inilah judul-judul yang bisa menarik perhatian dari si reviewer oke ya ini beberapa contoh judul yang penggunaan kata-kata di judul penelitian similitas mas penerapan konsep zero waste pada pengembangan kawasan pantai baru strategi ncdkopedia nah jadi bapak ibu harus memang benar-benar pandai memilih kata-kata ya untuk penentuan judul itu rancang bangun pengembangan perancangan kelihatannya kata rancang pengembangan atau perancangan ini paling banyak yang ada di similitas mas yang tahun kemarin kemarin itu yang saya periksa itu ada 50 judul dari 50 itu sekitar 30 itu menggunakan kata perancangan atau pemodelan ataupun pengembangan dan rata-rata saya pribadi memberikan nilai yang baik untuk judul seperti itu nah ini kalau contoh-contoh judul yang tidak terlalu baik daya anteri bakteri jamur endofit yang diisolasi dari daun dengan menggunakan nah ini sudah kepanjangan banget kan kalau kayak gini ini mah judul-judul skripsi judul tesi ataupun judul disertasi peran generasi muda berumur 15 tahun sampai 25 tahun dengan tingkat pendidikan nah ini sudah sangat banyak kita bingung fokusnya yang kemana kalau judul-judul seperti ini analisis perbedaan kajian aktivitas nah ini judul-judul yang tidak terlalu bombasti tidak terlalu menggugah hati dari para reviewer jadi Bapak Ibu harus berhati-hati ya dalam memilih kata-kata untuk judulnya jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau share nanti misalnya sudah membuat proposalnya kita boleh diskusi untuk penentuan judulnya jadi Bapak Ibu mungkin bikin judul secara kasar saja dulu bikin judul secara kasar nanti setelah sudah selesai proposalnya boleh share judulnya ke saya saya bisa berikan masukan terhadap usulan judul itu kalau misalnya Bapak Ibu mau kalau tidak ya sudah tidak apa-apa terserah ya saya mengusulkan demikian setelah judul kita melihat pada ringkasan ataupun abstrak yang akan dibuat ringkasan itu dia tidak terlalu banyak ya dia harus menjelaskan memberikan gambaran secara keseluruhan tentang isi proposal jadi di dalam ringkasan atau abstrak itu dia menjelaskan latar belakang dari rencana penelitian itu kemudian ada tujuan dari penelitian walaupun Bapak Ibu punya tujuan umum ataupun tujuan khusus itu dimasukkan juga di sini tetapi Bapak Ibu harus ingat untuk penulisan tujuan jangan misalnya satu dua tiga tetapi menggunakan koma saja tetapi jangan lagi mengulang maksudnya bahasanya diringkas seringkas mungkin ataupun ada tiga tujuan ya mungkin dia diringkas tiga tersuratnya tiga tetapi dalam kita membacanya itu kelihatannya sangat pendek begitu ya kemudian metodologi itu juga ambil metode yang paling utama saja yang dibuat dalam proposal itu jangan semua metodologinya disampaikan kemudian ada luaran luaran juga diungkapkan secara jelas jurnalnya jurnal yang dituju itu jurnal apa ataupun prosiding prosiding internasional kegiatan seminar internasional dimana jadi Bapak Ibu sudah harus punya rencana kemana akan memilih luaran penelitian ini sedapat mungkin memilih prosiding internasional yang bereputasi Bapak Ibu yang sudah akan terindeks di Skopus di IELTS biasanya seperti itu oke kemudian ringkasan itu tidak boleh lebih dari 500 kata ya Bapak Ibu pada saat mengisi proposal itu kan sudah ada template yang seperti kotak itu jadi Bapak Ibu tidak boleh menghapus kotak itu ya Bapak Ibu jangan menghapus kotak itu langsung diisi saja di bawah kotak itu karena itu kalau misalnya hapus terkadang kami reviewer itu kami malas bolak-balik mau lihat template lagi jadi dengan bantuan kotak template itu akan mempermudah kami untuk memberikan penilaian dan juga mempermudah Bapak Ibu untuk menghitung jumlah katanya jadi jangan sekali Bapak Ibu menghapusnya yang ada kotak template itu jadi ditambahkan saja di situ oke di dalam latar belakang sudah ya kemudian urayan TKT TKT ini kan ada 1 sampai 9 jadi tergantung dari skim apa yang Bapak Ibu pilih kalau hibah kompetitif dasar itu dia 1 sampai 3 kemudian desentralisasi 4 sampai 6 kemudian penegasan 7, 8, 9 sampai 10 untuk kurayan TKT itu ya luaran yang ditargetkan itu bisa berupa jurnal bisa berupa buku berisa berupa haki berisa berupa video tergantung dari proposal penelitian Bapak Ibu itu sudah ada dipanduan penelitiannya jadi bisa dibaca saja untuk setiap skim luaran yang ditargetkan itu sudah ditentukan jadi tidak bisa asal maunya Bapak Ibu oke ini sudah ringkasan ya ini contoh ringkasan yang punya saya kemarin nanti Bapak Ibu bisa baca saja ya kemudian untuk latar belakang latar belakang ini dia tidak terlalu berbeda jauh dengan ringkasan tadi tetapi jangan Bapak Ibu meng-copy paste isi dari ringkasan di latar belakang ini dia harus menjelaskan yang paling banyaknya adalah pada metodologi dan state of the art dari penelitian Bapak Ibu itu latar belakang itu harus ditekankan di situ metodologinya dan bagaimana inovasi baru yang akan Bapak Ibu raih ketika Bapak Ibu melaksanakan penelitian itu yang harus ditekankan di latar belakang dan dia tidak boleh lebih dari 500 kata kemudian berikut adalah tujuan penelitian untuk tujuan penelitian Bapak Ibu jangan menggunakan kata-kata seperti kita membuat skripsi juga atau disertasi tesis misalnya menginvestigasi mendeskripsikan tapi kita menggunakan kata-kata misalnya menghasilkan produk berupa apa misalnya menghasilkan konsep tentang apa gitu menghasilkan model berupa apa jadi harus langsung dia ada sesuatu yang nyata begitu itu ya untuk penulisan tujuan penelitian ya misalnya seperti ini mengetahui bentuk introduksi yang terjadi dalam sebuah kawasan hutan lindung kemudian mengkaji respon semut mempelajari hubungan karakteristik mempelajari pola distribusi mengetahui peranan semut dan burung sebagai indikator perubahan iklim ini contoh tujuan yang punya saya kemarin untuk proposal penelitian saya yang lolos untuk 3 tahun ini ya kemudian untuk penulisan tinjauan pustaka Bapak Ibu harus memperhatikan itu adalah pada referensi jurnal diusahakan adalah menggunakan jurnal-jurnal internasional jurnal internasional dalam 10 tahun terakhir itu nilainya akan untuk penulisan pustaka ini nilai tertinggi 4 untuk nilai tertinggi 4 itu yang paling dilihat adalah penggunaan pustaka penggunaan referensi jadi kalau Bapak Ibu menggunakan 75% menggunakan pustakanya berasal dari jurnal internasional nilainya akan lebih tinggi dibandingkan dengan Bapak Ibu menggunakan referensi dari jurnal nasional jadi sedapat mungkin menggunakan referensi jurnal internasional kemudian kalau boleh lagi 5 tahun terakhir itu nilainya akan jauh lebih tinggi dan itu tidak lebih dari seribu kata dan di dalam tinjauan pustaka ada peta jalan penelitian dan roadmap penelitian jadi tidak semata-mata hanya menjelaskan teori saja tentang penelitian itu tetapi juga ada dua bagian yaitu peta jalan dan roadmapnya model peta jalan seperti ini jadi Bapak Ibu untuk riset dasar sebelumnya sebelum melaksanakan penelitian tahun ini Bapak Ibu paling tidak sudah bisa punya penelitian-penelitian dasar sebelumnya penelitian awal sebelumnya yang pernah Bapak Ibu kerjakan walaupun itu tidak mendapatkan hibah misalnya saja pada saat penelitian dengan mahasiswa ataupun penelitian mandiri pentidak itu dijadikan sebagai sumber informasi untuk menulis moral jalan penelitian jadi Bapak Ibu bisa menyebutkan misalnya punya saya tentang semut kan saya menyebutkan bahwa sebelum saya mengerjakan pengajuan proposal ini saya sebelumnya sudah melaksanakan pada saat penelitian disertasi saya jadi saya sudah punya sedikit data tentang si semut itu jadi minimal Bapak Ibu punya proposal penelitian tidak murni baru mau dilaksanakan tahun itu begitu jadi Bapak Ibu sudah memberikan sedikit gambaran bahwa Bapak Ibu pernah melakukan penelitian ini itu tujuannya supaya kemenristekbrin mereka yakin bahwa Bapak Ibu memang menguasai proses penelitian ini jangan sampai Bapak Ibu belum pernah punya pengalaman sebelumnya lalu baru mau dilaksanakan di tahun ketika mengajukan proposal ini itu yang dijelaskan di dalam model jalan penelitian ini Bapak Ibu mungkin bisa memahami ya untuk penulisan model jalan penelitian jadi Bapak Ibu sudah bisa sampaikan bahwa saya pernah melaksanakan penelitian dengan mahasiswa saya tentang semut pernah melaksanakan penelitian disertasi saya tentang semut tahun 2020 misalnya tahun 2017 misalnya dengan mahasiswa 2016 misalnya nah itu dijelaskan jadi tidak serta-merta peta jalan penelitian itu baru yang mau dilaksanakan sekarang tidak boleh seperti itu nah seperti ini jadi nanti dibuat dalam bentuk fishbone atau tulang ikan diagram tulang ikan jadi Bapak Ibu menjelaskan yang sebelumnya sudah dilakukan apa walaupun bukan bagian dari hibah yang diajukan tapi pentidak itu merupakan bagian dari kemampuan Bapak Ibu untuk menguasai materi penelitian yang disampaikan dalam proposal tahun ini begitu nah misalnya seperti ini dia penelitiannya mengajukan proposal tahun 2011 tetapi dia sudah menyebutkan bahwa di tahun 2007 dia pernah melakukan eksplorasi kemudian di tahun 2008 pernah melakukan optimalisasi produksi amilasi jadi berdasarkan hasil dari dua penelitian sebelumnya dia berharap bahwa proposal yang diajukan di tahun 2011 misalnya ini bisa mendapatkan dana sehingga dia bisa mengisolasi dan mempurifikasi amilasi yang sudah dia dapatkan datanya awal begitu jadi Bapak Ibu waktu bikin roadmap harus menjelaskan dulu yang awal-awalnya seperti apa begitu ya Bapak Ibu ini dia agak terpotong ini kemarin saya juga gak tahu kenapa bisa terpotong begini ya jadi pada intinya untuk roadmap itu Bapak Ibu harus menjelaskan sebelumnya apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh Bapak Ibu dan luaran apa yang pernah dicapai sebelumnya lalu baru mau disampaikan masuk untuk tahun ini ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya ya kita lanjut oke nah ini sebagai contoh peta jalan penelitian ini model-model ya cara membuatnya bisa pakai diagram apa Fisbon tadi ataupun Bapak Ibu menurutkannya juga seperti ini juga tidak apa-apa yang penting bisa menjelaskan tahun-tahun pekerjaan Bapak Ibu penelitian-penelitian awal sebelumnya baru ditambah dengan rencana yang akan dikerjakan ini contoh punya saya ini punya saya roadmapnya waktu 2011 sampai 2015 saya menjelaskan bahwa saya pernah melakukan penelitian mandiri di hutan lindung 2011 sampai 2015 tentang sistem mood ini nah saya baru mengajukan proposal kan di tahun 2017 nah pada saat tahun 2017 proposanya saya akan menjelaskan bahwa kalau saya dapat dana penelitian makanya saya lakukan di tahun 2018 apa 19 apa dan 20 apa begitu jadi sudah ada penelitian dasar dulu yang pernah saya lakukan jadi Bapak Ibu harus menjelaskan itu ya sebelum masuk di penelitian sebenarnya yang minta dibiaya oleh si Mita Mas begitu oke ya sekarang kita melihat bagaimana menulis metode penelitian metode penelitian tidak boleh lebih dari 600 kata dia menggunakan diagram alir dan kemudian Bapak Ibu harus menjelaskan sedetail mungkin tentang proses pekerjaan yang akan Bapak Ibu lakukan dalam penelitian dan di dalam metode penelitian Bapak Ibu harus juga menjelaskan tugas dan fungsi dari setiap anggota peneliti jadi si ketua peneliti dia punya tugasnya apa kemudian anggota peneliti kedua dan ketiga apa anggota peneliti punya tugas tidak boleh sama dengan ketua timnya Bapak Ibu harus ada perbedaan kemudian peneliti kedua dia juga punya tugas tidak boleh sama dengan peneliti ketiga karena setiap orang kan punya background yang berbeda setiap anggota tim punya background yang berbeda ketika Bapak Ibu memasukkan mereka dalam penelitian jadi jangan misalnya misalnya kami di kehutanan saya backgroundnya di perlindungan anggota kedua dan anggota ketiga saya tidak boleh memilih lagi orang perlindungan hutan saya paling tidak memilih orang manajemen ataupun orang konservasi hutan lalu misalnya kalau orang manajemen berarti dia peneliti kedua peneliti kedua dan orang konservasi peneliti ketiga itu saja berarti pekerjaan mereka akan berbeda jadi Bapak Ibu harus mengidentifikasi tugas dan peran masing-masing anggota peneliti itu harus berbeda sesuai dengan backgroundnya mereka masing-masing jangan semuanya disamakan yaitu untuk metode di dalam metode penelitian ini yang disampaikan waktu, tempat, bahan, analisis lalu juga akan disampaikan di dalam metode itu adalah luaran dan target capaian luaran dan target capaian ini kalau kita mengajulkan multi-years minimal 2 tahun biasanya itu tahun pertama luaran wajib itu agak sedikit berat umumnya adalah kita harus mengajukan pada jurnal internasional beroputasi jadi minimal skopus keempat itu kita harus sampaikan itu sebagai luaran wajib dan luaran tambahan adalah jurnal nasional tidak usah sampai sinta 1 sampai sinta 6 tidak apa-apa yang penting jurnal nasional itu untuk tahun-tahun awal tapi kalau sudah tahun terakhir itu agak tahun awal agak susah nanti tahun kedua atau tahun ketiga itu lebih banyak keluarannya berupa prosiding dan itu sudah secara otomatis ditentukan di dalam sistem sebagai contoh punya saya di tahun ketiga ini awalnya saya itu mengajukan buku untuk keluaran wajib saya tapi tahunnya di dalam sistem diwajibkan adalah prosiding internasional seminar internasional dan menghasilkan prosiding internasional dan akhirnya saya harus mencari itu sebanyak tiga padahal saya tidak mengajukan itu dari awal saya tidak tahu apakah memang tahun ini untuk keluaran itu sudah ditentukan secara otomatis ataukah bagaimana begitu ya Bapak Ibu ya untuk keluaran dan target capaian jadi Bapak Ibu juga harus ingat kemampuan menulis keluaran ini dan pencapaian targetnya ini akan sangat menentukan lolosnya dan tidaknya kalau ya mengajukan multi tahun jadi misalnya kita ajukan dua atau tiga tahun pada saat tahun kedua belum tentu kita langsung dapat kita akan dievaluasi lagi untuk tahun pertama kalau misalnya tahun pertama luaran wajib kita tercapai berarti kita bisa maju ke tahun kedua kita bisa dapat lagi tahun kedua tapi kalau luaran wajib luaran tambahan kita tidak dapat maka tahun kedua belum tentu kita dapat bisa saja kita gugur walaupun sudah dari awal diumumkan kita dapat begitu jadi saran saya misalnya bapak ibu mengajukan luaran wajib tiga bapak ibu usahakan dapat empat atau luaran tambahan ajukan satu usahakan dapat dua nah itu akan jauh lebih baik daripada bapak ibu pas-pasan itu pengalaman saya karena kayak penyelesnya kemarin luaran wajib itu jurnal internasional dua saya bikin empat luaran tambahan satu saya bikin empat juga malah saya tidak ada buku saya bikin buku ya pokoknya bertambah lah dibuat sebanyak mungkin luarannya malah itu akan jauh lebih baik kita bisa dengan mudah mendapatkan dana lanjutan karena pada saat evaluasi tahun kedua dan tahun ketiga yang dievaluasi itu hanyalah di luarannya saja apalagi dengan kondisi covid seperti ini saya rasa luarannya yang akan sangat diperhatikan ya kemudian penulisan laporan keuang penulisan RAB nya untuk penulisan RAB Bapak Ibu harus berdasarkan pada PMK PMK peraturan menteri keuangannya itu Bapak Ibu harus membaca dan ada beberapa catatan yang harus diingat yaitu untuk membuat RAB itu ketua peneliti dan anggota tidak boleh ada honornya Bapak Ibu bisa dapat sedikit uang ya dengan trik-trik sajalah Bapak Ibu bisa mengatur internal seperti apa tetapi dalam pembuatan RAB nya ataupun sampai nanti di pertanggungjawaban tidak boleh ada honor ketua peneliti dan anggota kemudian tidak boleh ada biaya penerbitan jurnal ataupun biaya perjalanan seminar itu tidak boleh sama sekali diajukan di dalam RAB kemudian tidak boleh membeli peralatan dan tidak boleh membuat ada biaya untuk modal usaha walaupun nanti Bapak Ibu mau menggunakannya untuk item-item ini bisa saja tetapi tidak boleh dituliskan secara gamblang dalam RAB yang mau diajukan ya jadi untuk RAB itu Bapak Ibu bisa hanya membeli barang yang habis pakai misalnya ATK cinta printer memory card itu bisa itu bisa dibeli tetapi kalau barang-barang misalnya kamera laptop printer LCD itu tidak boleh dibeli tetapi disewa Bapak Ibu menulis dalam RAB disewa nanti pada kenyataan mau beli juga tidak masalah ditulisnya sewa dan pertanggung jawaban juga nanti ditulisnya sewa begitu begitu ya 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 nota beli pulsa juga tidak boleh lalu kemudian nanti pada akhirnya laporan keuangan ini pada saat Bapak Ibu sudah lolos misalnya laporan keuangan itu disken dan disimpan itu tidak laporan keuangan laporan bukti-buktinya itu tidak dimasukkan di dalam sistem tidak ada pertanggung jawaban keuangannya yang dimasukkan di dalam sistem hanya pertanggung jawaban belanja yang dia secara umum saja jadi nanti ada empat item saja yang dimasukkan di dalam pertanggung jawaban akhir jadi Bapak Ibu tidak terlalu susah ya untuk laporan keuangan untuk simil tapas dalam 2 sampai 3 tahun terakhir ini tidak sama dengan 4-5 tahun yang lalu yang pada saat laporan keuangannya itu semua bukti-bukti fitansi sekecil apapun semuanya dilampirkan tetapi untuk yang sekarang tidak lagi itu hanya disimpan di LPPM setempat oke kemudian ini bagaimana membuat jadwal jadi format jadwal kegiatan itu sudah ada sudah ada di dalam template disini Bapak Ibu harus memperhatikan ada tekniknya juga untuk penulisan jadwal ini tekniknya ini khusus pada saat luarannya pencapaian luaran jadi misalnya di bulan ketiga misalnya di bulan ketiga ini Bapak Ibu masih ke lapangan disini misalnya tulis pengambilan sampai di lapangan nah di dalam pengambilan sampai lapangan bulan ketiga ini Bapak Ibu sudah harus juga menambahkan penulisan artikel untuk pencapaian luaran jangan sampai Bapak Ibu taruh di bulan bulan sembilan sepuluh yang sudah mau berakhir kami reviewer kami kalau sampai melihat ada begitu kami pikir itu pasti nanti dia asal-asalan saja untuk pencapaian luarannya jadi Bapak Ibu tulis saja untuk pencapaian luaran sudah bersamaan waktunya dengan kegiatan penelitian lapangan itu artinya bahwa kami menilai bahwa Bapak Ibu memang serius jadi begitu dapat data langsung Bapak Ibu olah dan langsung Bapak Ibu mempabisnya tapi kalau sampai ditinggal sudah sampai bulan delapan bulan sembilan itu kan sudah mau selesai pada saat bulan-bulan itu kan kita sudah mulai persiapan monef jadi pasti luarannya tidak akan tercapai dengan baik jadi ini juga sangat mempengaruhi untuk penjatuhannya jangan Bapak Ibu pikir ini khasnya asal nama saja untuk penjatuhan tapi ada poin penilaiannya juga di sini penempatan waktunya untuk setiap item kegiatan untuk daftar pustaka itu disarankan kita menggunakan artikel artikel-artikel dari jurnal yang beroputasi minimal 10 tahun terakhir kalau bagus 5 tahun itu jauh lebih bagus dan untuk sistem citasi memang dia secara teori di dalam panduan bilangnya pakai mandalay tapi kadang-kadang kami juga tidak terlalu memperhatikan review tidak terlalu memperhatikan untuk sistemnya apakah itu mendeley atau kas enot atau setero itu tidak sampai sedetail itu yang penting adalah bahwa pada saat penulisan pustaka Bapak Ibu menggunakan artikel-artikel yang berasal dari jurnal yang sudah beroputasi minimal 5 tahun terakhir saya rasa untuk materi saya tentang penulisan penulisan proposal sin mitab mas tips dan triknya mungkin sampai di sini kita bisa diskusi saja lebih banyak ini saya ada tambahkan materi ini tentang pengabdian ya Bapak Ibu untuk proposal pengabdian ini Bapak Ibu mungkin bisa baca saja karena ini juga dia tidak terlalu berbeda jauh dengan penelitian tidak terlalu berbeda jauh untuk proposal penelitian dan pengabdian untuk proposal pengabdian ini Bapak Ibu harus memperhatikan pada pelibatan mitra bedanya dengan penelitian penelitian kompetitif dasar itu jarang ada mitra kita tidak melibatkan mitra nanti sudah diterapan dan desentralisasi itu baru ada mitranya sementara untuk pengabdian masyarakat ini wajib hukumnya ada mitra dalam setiap proposal dan untuk pemilihan mitra jangan sampai dia punya letaknya terlalu jauh dan terlalu dekat dengan lokasi di mana peneliti berada itu Bapak Ibu harus memperhatikan itu untuk jarak antara tempat peneliti dengan mitra itu tidak boleh lebih dari 200 kilometer jadi sedapat mungkin tempatnya mitra dengan kita hanya di batasan 200 kilometer kalau untuk proposal pengabdian yang tidak lolos itu dia umumnya disebabkan karena 6 hal ini tidak ada mitra kemudian tidak multidisiplin jadi misalnya ketika kita membuat proposannya hanya orang pertanyaan saja yang bekerja di situ kita tidak melibatkan teman-teman yang lain itu dia tidak multidisiplin kemudian tidak sesuai panduan dan kemudian tidak melibatkan mahasiswa dan letaknya lebih dari 200 kilometer letak tempat dari simitra itu tidak boleh lebih dari 200 kilometer karena biaya pengabdian tidak terlalu besar minimal itu hanya 50 juta dan itu juga sudah dipotong pajak oke Bapak Ibu untuk pengabdian nanti Bapak Ibu baca saja saya sudah menuliskannya di sini dia tidak terlalu berbeda jauh dengan simitra mahasiswa penelitian ya mungkin begitu saja Ibu Oki yang bisa saya sampaikan selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi terima kasih Ibu Oki ya Ibu Oki silahkan Ibu Oki Ibu Oki Ibu Oki tidak dengar Ibu Oki dengar saya oh suaranya suaranya tidak Ibu Oki itu masih mute itu speakernya Ibu Oki Ibu Oki bicara terpindah kedengaran aduh dia mood coba bu oke baik Bapak Ibu mohon maaf saya unmute nya tadi otomat dari host baik Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati tadi pemaparan dari Pak Andi sama Ibu Sinla Tumahina cukup baik silakan Bapak Ibu terkait dengan jurnal internasional bereputasi bagaimana bagaimana tips dan trik untuk kita bisa lolos memang untuk sampai ke skopus kuartil satu atau dua itu memang kita untuk pemula memang uji nyali di situ tapi sebenarnya ketika kita sudah melewati tahapan-tahapan submission sampai sudah di review itu sudah cukup bagus tapi memang kita harus mencoba Bapak Ibu kemudian untuk Simritabmas lolos Simritabmas yang sudah diteparkan oleh Ibu Sin itu semuanya sebenarnya nanti kita harus tahu tips triknya kemudian updating data rekam jejak kita di Simritabmas itu pertama harus di ini kemudian bagaimana mengukur rekam jejak yang sudah ada di Simritabmas itu juga perlu kita ketahui ya Bapak Ibu karena kalaupun di Simritabmas sudah ada dokumen-dokumen yang di situ tapi untuk mengetahui kita dapat poin 40 di rekam jejak itu seperti apa kan perlu langkah konkret ya jadi mohon Bapak Ibu kesempatan yang berharga ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu peserta untuk mau bertanya terkait dengan bagaimana untuk bisa lolos jurnal internasional bereputasi dan bagaimana bisa lolos hibah Simritabmas kemenristekbrin kesempatan kami buka Bapak Ibu untuk kesempatan bisa lebih banyak dimanfaatkan untuk kesempatan diskusi ini Bapak Ibu Bapak Ibu narasumber di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu peserta izin kami bisa membacakan mungkin untuk Pak Andi itu ada dari ada beberapa yang ditujukan ke Pak Andi saya mulai dari Bapak atau Ibu Rasmelan itu beliau menanyakan bagaimana tips untuk menulis jurnal bahasa Inggris dengan benar secara tidak langsung Pak Pak Ando tadi sudah menjelaskan untuk imratnya bisa lebih kiat-kiatnya seperti apa sudah kemudian nanti lebih diperjelas lagi Pak tools Grammarly penggunaan Grammarly Premium sejauh mana bisa membantu kemudian software-software yang ditawarkan secara online itu apa saja lalu bagaimana penggunaan Skyhub untuk menulis jurnal apakah itu ada aspek legal dan tidak legal yang bisa dimanfaatkan oleh penulis untuk kebutuhan penulisan di masa datang Pak Ando itu saya coba membacakan dari Bapak atau Ibu Rasmelan Raya Mohon bisa di ini Pak saya jawab ya baik baik ini pertanyaannya sekaligus dibacakan yang saya ingat tadi adalah bagaimana tips jurnal berputasi saya kira sudah jelaskan tadi saya hanya ingin mengulas sedikit seperti ini Bapak Ibu saya menggunakan cara yang sederhana tidak seperti yang mungkin Bapak Ibu bayangkan kalau kita melihat atau mengikuti workshop dari pembicara-pembicara ternama itu saya melihat hanya hanya orang orang tertentu yang bisa lakukan cara seperti itu misalnya harus ada background apa ya atau potensia sangat tinggi dalam hal bahasa saya kira tidak harus kita menjadi ahli bahasa untuk publikasi di jurnal berputasi cukup pengetahuan bahasa yang standar standarnya seperti apa ya itu juga memang harus kita capai seperti itu untuk bisa publik dosen secara umum tanpa latar-latam bahasa pun bisa publikasi di jurnal berputasi itu kita bisa siasati dengan menulis dalam paragraf bebas ide yang terlintas dalam pikiran kita kita tulis bebas kalau kurang idenya ya cari aja di google cari di wikipedia tapi jangan ambil utuh itu hanya sebagai inspirasi saja nanti kita elaborasi menjadi satu paragraf yang kita sesuaikan dengan tujuan penelitian kita sekarang ya kita kan punya tujuan penelitian yang tentu saja berbeda dengan ide-ide atau gagasan umum yang kita ambil misalnya dari google atau dari semuanya yang lain nah kalau redaksi kalimat itu sudah pas dengan tujuan penelitian kita saat ini nah itu redaksi kalimat itu yang dalam bahasa Indonesia itu sudah menjadi milik kita tidak akan ada lagi samanya seperti itu jadi tidak perlu takut dengan isu plagiar reason karena redaksi kalimat itu sudah sudah menjadi apa ya mencitrakan kita sebagai peneliti yang sedang meneliti topik tertentu ya yang tadi saya sudah gambarkan ada kita sudah menemukan celah ada apa setelahnya pitfall ya jadi celah antara penelitian kita dan penelitian sebelumnya seperti itu kemudian ya kita menggunakan jasa google translate ya mungkin banyak peneliti atau penulis terkenal yang malu mengakui itu kalau saya saya akui dan saya sudah buktikan itu tembus jurnal berputasi dan tidak main-main ya tembus apa publisher sage dan spring ya kedua publisher ini paling paling rajin menolak paper orang-orang Indonesia ya ada saja satu dua yang lolos memang tidak semua paper apa apa ya hanya sebagian kecil dari sekian banyak paper yang saya submit ke publisher yang berputasi ya hanya dua ini yang lolos ya dulu butuh perjuangan kalau dulu sage open itu paper yang lolos itu hanya enam bulan proses submission sampai review agak cepat karena memang topiknya agak unik yang kedua dan apa konsepnya sangat bagus yang kedua konsepnya bagus yang di springer itu cuma tata cara penulisan idenya itu yang apa yang masih perlu di edit sebelum dikirim tapi saya cepat kirim nah gunakan juga apa ya bukan digunakan sih apa sih namanya manfaatkan atau maksimalkan ya kalau manfaatkan tidak tidak bagus kita maksimalkan kompetensi kolega ya di di apa paper pertama yang tumbuh itu memang konsepnya dari teman yang alumni S2-nya itu apa S2-nya itu dari Amerika di alumni Amerika S3-nya di Malaysia memang konsep apa gagasannya itu sangat sangat bagus yang kedua gagasannya itu murni dari saya tapi saya melibatkan penulis kedua yang alumni Amerika ya teman juga tapi dia alumni Amerika sehingga paper itu betul-betul sudah di apa sudah di review di koreksi sebelum dikirim namun hasil reviewnya itu saya tidak perbaiki dengan baik dan lalu saya kirim ternyata betul kembali dalam bentuk media correction dalam apa dalam hasil review media correction jadi ya diperbaiki lagi jadi pesan saya adalah kita jangan terlalu merasa apa ya underestimate lah apa kita kita meng underestimate diri kita sendiri jangan ya kita harus percaya diri yang penting syarat-syarat itu kita kita penuhi syarat-syarat yang standar bahasa Inggris yang baik kemudian apa kita menggunakan gerai merli yang premium ya mungkin ada kita kasih contoh dulu apa tadi pertanyaan kedua penggunaan gerai merli pertanyaan ketiga tadi ibu oke oke secara umum saja yang saya lihat misalnya begini saya share screen nah misalnya kalau ibu sin pakai gerai merli juga iya saya pakai pak yang premium itu yang premium kalau premium itu kan misalnya saya membuka paper yang saya review ya oke ini yang belum saya review kita coba buka misalnya ini agak berat ini kita gunakan gerai merli kita cek jadi ada fitur barunya gerai merli kalau dulu kan kita kerepotan sekali pakai gerai merli karena kemampuan gerai merli yang dulu itu tidak bisa melacak apa perasa seperti ini sekarang bisa langsung misalnya kita langsung klik saja ini oke seperti ini nah kalimat ini kalau kita perhatikan memang apa ya ambigu karena ada together ada lagi with jadi ini betul-betul hasil google translate yang belum di paraphrase jadi cukup kita menggunakan with nah itu bisa terbaca oleh grammarly kalau dulu kan dia satu persatu kalau fitur yang lama sekarang kita tinggal klik sekarang kita tinggal klik satu kali replace with this version sudah 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 perbaiki jadi style bahasanya langsung diperbaiki seperti ini itulah kelebihannya menggunakan gerai merli ada juga ada juga saya lihat fullbot tapi saya tidak gunakan sepertinya berbasis web kalau kita salah fullbot tapi saya tidak gunakan itu saya gunakan ini saja untuk penggus dua jurnal berputasi saya stop share saya kira itu respon saya baik sekaligus juga tadi Pak Anto juga sekalian menjawab dari Ibu Mona Adha yang terkait dengan judul yang bagus dan baik menuju skopus itu komponen apa saja tadi Pak Anto juga sudah menjelaskan mungkin sekalian bisa menyimat Ibu Mona Adha lalu sorry Pak Andi itu ada dua di kolom chat Bapak Ibu peserta yang mungkin bisa bertanya langsung kami persilakan di kolom chat saya tidak baca ya Pak di kolom chat tadi ada dua yang ditujukan ke Pak Andi lalu yang sisanya itu buat Ibu dokter Sina Pak nanti setelah ini kami beri kesempatan untuk teman-teman Bapak Ibu peserta yang mau bertanya langsung disilakan disilakan saya saya mau bertanya silakan mungkin bisa ya silakan bertanya Halo ini yang diberi kesempatan saya atau ya ya silakan Pak PA Unimor silakan ini saya mau bertanya ke Pemateri K2 terkait dengan tipstrik lolos proposal Sibnita Pemas yang pertama saya sudah mengusulkan proposal pengabdian sudah tiga kali gagal terus jadi saya mau bertanya itu bagaimana kita membuat atau menguraikan teknologi yang digunakan karena bidang kita pendidikan matematika teknologinya bagaimana kita menguraikannya yang kedua pertanyaan saya untuk Mas Pemateri K2 bagaimana bila luaran dari penelitian itu belum tercapai pada saat pelaksanaan tahun pelaksanaan apakah dana dikembalikan atau sains siapa yang didapat karena saya saat ini dapat penelitian dosen pemula baru submit belum terbit begitu karena apa namanya karena Corona jadi mohon penjelasan dari Ibu Pemateri yang kedua tentang tipstrik proposal similitas Mas terima kasih saya kembalikan baik mau di inikan dulu atau langsung jawab satu-satu penanya dulu ya Ibu Narasumber yang kedua mungkin kita gabung aja siapa yang mau tanya semua biar takutnya ada yang jangan sampai mau ulang baik baik Bapak Ibu penanya yang berikutnya kami persilakan izin bertanya Bu Moderator silakan Pak Charles dipersilakan pertanyaan saya yang pertama ditujukan buat Pak Doktor Andi sebenarnya saya perkenalkan nama saya Charles dari Universitas Airun pertama untuk Pak Andi saya ingin bertanya dan mungkin minta share sedikit karena barusan bulan kemarin itu salah satu jurnal Skopus itu HSSR itu discontinue jadi itu cukup buat apa ya sok bagi rekan-rekan sekulega yang lagi submit-submit ke jurnal tersebut dan beberapa rekan yang lagi studi PhD yang submit juga sambil menunggu gitu jadi itu menjadi pelajaran buat kita saya minta share-nya dari Pak Andi gimana ya Pak karena bayangkan aja jurnal kelas K1 begitu tiba-tiba itu di discontinue jadi disini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan masih kiblatnya itu kalau misalnya studi salah satu persennya harus Kopus gitu kita sempat apa pusat studi kita sempat diskusi kenapa pemerintah kita Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu masih menjadikan jurnal sekelas yang dikelola SFR itu sebagai acuan gitu apakah kurang pintar orang-orang Indonesia untuk menghasilkan publikasi atau jurnal yang bisa diangkat ke tingkat internasional sementara di negara-negara tetangga banyak sudah mempunyai jurnal-jurnal yang sudah statusnya berreputasi internasional jadi disini kita minta masukkan sebenarnya cara yang paling baik sebagai seorang akademisi terutama untuk memilih melihat jurnal-jurnal atau publisher yang peluang kecil untuk di discontinue gitu karena sekelas itu saja tiba-tiba itu discontinue jadi kita sempat down dan khawatir gitu kedepannya itu gimana itu yang pertama untuk Pak Andi kemudian yang berikut untuk Ibu Doktor Sin jadi tadi saya lihat Toma Parang trik untuk mendapatkan scheme penelitian di Ristek Brain jadi kita minta serinya karena saya lihat tadi itu sharing dari Ibu Doktor Sin itu kayaknya lebih banyak mengarah ke ilmu-ilmu eksata ya kebetulan saya mainnya saya itu di ilmu sosial manajemen dan ekonomi jadi kita kalau kita melakukan research atau penelitian kita itu dominan melakukan pengambilan data itu secara data sekunder share walaupun sometimes kita pakai data primer gimana itu kalau dikoneksikan dengan cara penyusunan jadwal sementara di rincian jadwal tadi itu kan ada turun ke lapangan pengambilan data lapangan ada pun laboratorium sementara kan treatment untuk kita itu tentu saja itu berbeda ya Ibu jadi kita minta triknya mungkin Ibu sudah beberapa kali pengalaman jadi minta sharenya untuk hal itu mungkin demikian Ibu Moderator dulu pertanyaan dan minta sharing dan pencerahan dari kedua pembicara kita sekian dan terima kasih ya baik makasih Pak Charles Bapak Ibu peserta yang lain dipersilakan saya jawab dulu ya iya oke Pak kami disilakan Pak begini Pak Charles ya seperti masalahnya apa ya saya 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 dan kolega sejak muncul rilis dari Jeffrey Bell jadi seorang peserta kawan di Denver University Colorado itu sudah mewanti-wanti kita semua untuk tidak terjebak di jurnal apa ya jurnal predator seperti itu nah semua jurnal predator itu sekarang sudah yang masih bertahan di skopus dulu bahkan sekarang masih ada di skopus itu sudah status discontinued kecuali ada lagi satu yang masih debatable seperti NDPI dan itu diterima dikti karena tetap melakukan review walaupun paper yang mereka review itu sebenarnya banyak yang tidak layak tapi proses akhirnya menjadi layak jadi betul-betul reviewernya bekerja dengan dengan baik dengan maksimal sampai paper itu layak terbit nah saya ingin mengajak kita mengedukasi kita semua untuk tidak semata-mata melihat rangking di Simago itu kalau saya sarankan kita melihat publisher-nya dulu kalau kita mempublikasi jangan langsung melihat di Simago lihat key saya tidak pernah melihat key di Simago kalau mempublikasi saya melihat publisher-nya yang berikutasi ketika kami summit paper di Sagi Open waktu itu ternyata key 3 ketika penulis pertamanya summit untuk pengusul yang berbesar ternyata naik ke key 2 kami tidak pernah perhatikan itu karena hanya dilihat publisher-nya saja yang berputasi akhirnya dari key 3 menjadi key 2 bayangkan kalau misalnya publisher-nya tidak berputasi dari key 1 langsung discontinue kenapa? karena skopos itu mesin mengindeks sesuai dengan apa yang ada di tampilan di web dengan laporan yang disampaikan oleh sesuai dengan form isian yang diisi oleh pengurusan jurnalnya kalau ternyata belakang ketahuan itu bohong ya baru didiskontinue dan kalau laporan yang baik memenuhi standar ya diterima seperti itu jadi skopos itu hanya mengindeks kalau ada temuan ternyata ada laporannya palsu jurnalnya ternyata tidak memenuhi janjinya dengan mereview paper dengan baik ya suatu saat pasif diskontinue dan saya kira acuan kita jangan mengabaikan daftar predator jurnal yang sudah ditetapkan oleh seorang pesta kawan peneliti tentang open access kenapa ini menjadi kiblat bagi pemerintah seperti ini perankingan PS word ranking perankingan dunia perguruan tinggi itu menggunakan databasenya LCP disitu persoalannya jadi kenapa pemerintah kita menjadikan skopos itu menjadi kiblat ya karena itu standar perankingan perguruan tinggi dunia mau tidak mau Indonesia harus ikut kenapa disitulah nanti banyak apa ya banyak aspek-aspek lain yang terkait terutama penelitian rangkaian perguruan tinggi itu mempengaruhi besarnya dana penelitian yang mereka terima jadi tidak boleh men-main ya nah tinggal kita pengguna apa skopos ini yang harus apa ya melek menggunakan akses skopos itu melihat apa dengan kacamata yang benar skopos yang mana yang kita mau tuju jangan langsung lihat key-nya karena pasti kita terjebak kalau lihat key-nya saja ya banyak yang ternyata abal-abal apa indikator utama jurnal itu abal-abal pertama terbit di India hati-hati tidak semua jurnal yang terbit di India itu abal-abal tapi hampir semua hampir semua India Pakistan Bangladesh hati-hati tiga negara ini ya kita publikasi di negara mereka kalau ada yang lolos masuk di satu sebaiknya jangan dijadikan target dan lihat juga daftar penulisnya kalau disitu kebanyakan orang Indonesia orang apa orang-orang Asia Tenggara sebenarnya dihindari kalau mau jurnal yang bagus jurnal yang di terbitkan oleh perguruan tinggi jadi berbasis universitas itu jadi sarankan pemerintah kita jurnal yang berbasis di universitas itu tidak main-main kalau menerbitkan paper karena dikontrol oleh perguruan tinggi tapi kalau jurnal yang publisernya kita tidak bisa lacak satu saat diskontinue kita tidak tahu siapa yang kita mau salahkan penulisnya pengelola jurnalnya juga tidak jelas alamatnya di mana seperti itu saya kira jadi Jujuhari sebelumnya sudah ada warning dari Jeffrey Bell untuk kita hati-hati dengan jurnal predator saya alhamdulillah tidak ada paper saya di jurnal predator karena kalau mau kirim paper ya kalaupun bukan jurnal apa bukan publisher berputasi saya lihat dulu lebih baik jurnal Indonesia yang terindas kopus sudah jelas pengelolanya kalau pengelola jurnal indas kopus yang terbilih di Indonesia itu betul-betul dikontrol oleh pemerintah kita seperti itu saya kira itu yang menjadi tangkapan saya terima kasih saya kembalikan ke pemerintah iya siap Pak Andi Pak itu di apa namanya di chatroom juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Pak Anto tidak bisa melihat chatroom ya Pak ini ada ada pertanyaan saya lihat yang ada link untuk ini belum bisa diakseskan oh iya Pak itu ada dari Pak Igusti Ngura Jayanti itu beliau menanyakan pribadi enggak ke saya pribadi oh pribadi oke baik Pak sambil ini mungkin yang beberapa pertanyaan yang tadi pertanyaan langsung dengan yang ada di room chat untuk Ibu Narasumber yang kedua Ibu Dr. Sinatumahina mungkin Ibu kami persilakan Ibu Sin Anmut ya halo Ibu Oki ya Ibu silakan ya saya mulai dengan yang pertanyaan di room chat ya soal usulan judul tadi kecemasan lansia itu itu judulnya sangat pendek ya mestinya itu minimal 5 sampai 14 kata cuma kalau kecemasan lansia itu harus dipertanyakan lebih lanjut kecemasan lansia terhadap apa di masa pandemi ini itu Ibu harus menambahkan itu ya Bu untuk kecemasan lansianya terhadap apa pada masa pandemi oke boleh itu bisa dijadikan judul yang menarik kemudian ya oke Ibu kemudian untuk laporan keuangan ya laporan keuangan ini memang harus ada pajaknya ya itu ada pajak PPN dan PPH kalau kami di UNPATI itu biasanya yang mengerjakan itu adalah di lembaga penelitian kami jadi pada saat akhir pelaporan keuangan kami susun laporan keuangannya kami bawa ke bendahara di lembaga penelitian beliau yang akan menghitung bagi kami karena kami takutnya juga kami sendiri salah saya sendiri tidak terlalu memahami mana yang masuk PPN mana yang masuk ke PPH karena ada perbedaan antara PPN dan PPH begitu Bapak Ibu jadi biasanya kami serahkan ke bendahara lembaga penelitian mereka yang akan menghitung dan kami bayar ke kantor pos karena aturan keuangan memang agak sedikit repot untuk penghitungan pajaknya jadi saya maaf ya Ibu ya saya tidak terlalu pandai untuk menjelaskan soal hitungan-hitungan pajaknya saya hanya bisa menyarankan saja minta tolong bendahara di lembaga penelitiannya untuk menghitung karena mereka kan sudah terbiasa dengan menghitung pajak untuk keuangan keuangan lainnya kemudian kemudian yang dari Universitas Timur yang Pak salam kenal ya Pak saya dulu pernah juga di Unimor itu dosen apa ya luar biasa begitu ya kalau tidak salah istilahnya begitu selama kurang lebih dua tahun di Unimor di Keva begitu ya Pak Bapak Ibu jadi bicara soal TKT ini atau tingkat kesiapan teknologi ini itu bicara tentang bagaimana kondisi kematangan atau kesiapan suatu hasil penelitian dan dia diukur secara sistematis yang nanti bisa diadopsi oleh pengguna dalam hal ini masyarakat ataupun pemerintah industri ataupun siapa saja yang akan menggunakan hasil penelitian kita dan di Simlitab Mas pada saat kita mengajukan itu dia sudah akan terbaca secara otomatis untuk penentuan TKT ini jadi itu untuk penentuan TKT dia dari skim apa yang akan kita ambil jadi misalnya Bapak Ibu ngambilnya penelitian kompetitif dasar berarti itu TKT-nya hanya sampai di TKT ketiga saja sampai di konsep nanti kalau yang terapan itu TKT-nya 4, 5, 6 kalau sudah di pengembangan TKT-nya 7, 8, 9 jadi Bapak Ibu juga harus berhati-hati dalam menentukan TKT jangan sampai skimnya lain pemilihan TKT-nya lain jadi harus kehatikan itu ya jadi misalnya kalau TKT-1 TKT-1 itu dia biasanya hanya menghasilkan sebuah konsep-konsep dasar misalnya hanya ada seluruh literatur yang dibuat kemudian ada asumsi kemudian ada hipotesis dasar yang dibuat hipotesis dasar dalam riset kita itu dia nanti musulannya dia masuk di TKT-1 kemudian kalau TKT-2 misalnya kalau di TKT-2 itu kita akan menghasilkan peralatan atau sistem yang sederhana yang akan digunakan oleh pihak ketiga seperti tadi saya katakan masyarakat pemerintah ataupun kuasa siapa saja yang bisa menggunakan itu kalau di TKT dan kemudian kalau di TKT-2 TKT-2 kita hasilkan literatur ataupun misalnya ada model ataupun simulasi untuk membuat kebenaran itu juga ada di TKT-2 jadi misalnya teman-teman yang tadi panya Bapak siswa itu ya kira-kira Bapak arahnya Namo Hibah yang 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 saya sarankan di dasar saja Pak kalau dia TKT-nya di TKT-2 jadi dia menghasilkan model ataupun simulasi bagi siswa jadi dia bisa di TKT-2 nanti saya akan share materi khusus tentang TKT saya share kemudian bisa ditambahkan lagi saja untuk TKT-nya khusus untuk TKT-nya tapi pada prinsipnya untuk TKT-nya ingat kuncinya adalah bahwa jangsa memiliki antara kim dengan TKT jadi tadi saya sampaikan bahwa kontin 1 2 3 itu hanya untuk dasar kemudian 4 6 kemudian 7 8 9 lalu Bapak Ibu juga harus berhati-hati memilih TKT ini jangan sampai tidak mampu mencapai itu dipilih tingkatan itu karena nanti terakhir itu bisa akan dievaluasi kemudian kemudian untuk teman-teman yang mengajikan proposal dosen pemula itu kan dia hanya di internal universitas itu hanya di internal universitas berhati-hati Bapak kemarin janjinya jurnal apa Sinta Sinta Tiga sebetulnya itu penelitian dosen pemula ini tidak harus tidak harus sampai para jurnal berhati-hati Sinta nasional biasa bisa Pak itu kalau jurnal tapi Bapak tidak bisa tidak bisa sampai sudah lewat tidak bisa sudah ada patahunnya di begitu mungkin ada yang punya di off dulu ini tidak tahu siapa ya mungkin ada ikut teritanya gimana ya saya memutkan sebentar oke memutkan semuanya saja ya ya kita lanjut ya Bapak Ibu untuk luaran dosen pemula memang tidak diwajibkan sampai ke jurnal reputasi cinta sampai cinta tiga Pak itu dia jurnal nasional boleh untuk yang dosen pemula ini jadi bisa diusahakan itu lalu kemudian itu dia tidak boleh lewat lho Pak itu dia tidak boleh lewat saat dibatas waktu akhir penelitian itu sudah harus harus dimasukkan tidak bisa hanya sebatas sabit saja tetapi dia sudah publis mungkin apa namun riknya Bapak jangan mempublish secara seluruhan hasil penelitian itu mungkin ada bagian kecil saja dari keseluruhan penelitian itu yang dipublish dulu untuk memenangkan waktu pencapaian luaran penelitian ya Pak walaupun belum selesai penelitian seseluruhan itu bisa diambil salah satu tujuan kecil saja yang sudah dicapai tidak mungkin belum ada data sama sekali kan Pak itu saja yang diolah Pak untuk menangkan waktu untuk evaluasi pencapaian luaran saya takut bisa kena blacklist juga jadi tahun depan jadi enggak karena untuk mulai tahun ini penelitian dosen pemula itu dia di universitas lagi dia sudah di kementerian sekarang jadi harus berhati-hati juga kemudian Pak Charles ya Pak Charles soal sekunder bagi teman-teman yang bukan bidang ekologi Pak itu untuk di jatuhannya tulis saja juga pengambilan data di jatuh itu tidak harus secara detail apa data yang mau diambil enggak itu cuma tulis saja pengambilan data nanti kan itu dia penyeleng secara detail ada di dalam metodologi jadi tidak masalah untuk pembuatan jatuh penelitiannya walaupun itu sosial sekalipun yang tidak sedetail dengan ilmu pas gitu ya Pak iya kemudian apalah ya ke Pak Randis ya Randis boleh dijelasin penelitian Bapak tentang apa Pak Pak Randis saya penelitian terkait buat kopter bu teknik aduh saya temunya di itu kan biasanya jika punya si Mita Mas itu ada catatan reviewer Pak di akun Bapak ada catatan reviewernya enggak tidak ada enggak ada saya lihat enggak ada Pak harus dari akunnya PPM Bu biasanya di akun ketua PPM dan kadang-kadang ada tergantung sih reviewernya diberikan catatan di akun kita atau enggak kalau saya biasanya saya kalau meriksa saya ada saya kasih catatannya kalau Bapak merasakan untuk rekam jejak Bapak apakah sudah punya jurnal internasional H-indexnya berapa kalau PT kebetulan Bu tidak perlu pakai internal karena yang dipokul TPN yang sebagai mitra mungkin mitranya itu yang mungkin ada kesalahan di kekeliruan di pemilihan mitra karena mitra itu juga kan dinilai kan Pak iya Bu kalau yang pertama itu sudah saya dapat mitranya memang agak ada kesalahan karena sama dengan tempat saya kuliah S2 tapi yang kedua ini saya belum dapat salahnya dimana padahal saya sudah ajukan dengan mitra yang berbeda mitra yang berbeda bukan berarti mitranya juga harus dilihat aktivitas mitra ini selama ini mereka gimana Pak ada aktivitasnya mereka enggak dukungan mitra itu seperti apa itu yang harus juga dijelaskan dalam proposalnya Pak kurang detail mungkin penjelasan tentang kontribusi mitra oh iya Bu saya memang enggak terlalu banyak menjabarkan terkait hubungan dan kerjasama yang akan dibuat nanti dengan mitra pada saat laksana penelitian ya karena itu kan kekuatan skim ini kan di mitranya Pak jadi itu harus disampaikan harus dijelaskan mitranya itu apa yang mereka lakukan kontribusi dari mitra itu apa lalu kontribusi Bapak terhadap mitra itu apa oh iya Bu saya memang agak kurang disitunya Bu iya berarti mungkin sekarang Bapak coba lagi tetapi judulnya jangan sama lagi ya Pak direvisi aja judulnya iya Bu ya revisinya tapi untuk tahun ini belum bisa Bu karena PKPT enggak ada di skim iya enggak ada iya Bu tahun depan mungkin kalau enggak mungkin bisa dirubah aja Pak jadi kekompetitif daripada nganggur enggak ajuin kan iya Bu tapi kami kesulitannya karena universitannya PTNB jadi SDM nya masih ini kebetulan jurnalnya belum ada sampai dua yang jurnal bereputasi Bu masih seputar proceeding internasional iya iya kali ini untuk persyaratan yang rekam jejak itu kan ketuanya punya H-index itu H-index kopus ya bukan H-index Google Scholar ya Bapak Ibu itu minimalnya kan dua iya itu H-index kopus ketuanya terus dia dokter dia dokter kalau dia magister juga itu sudah lektor lektor betul Bu ketuanya agak susah kalau enggak mainnya di pengabdian aja dulu lah Pak daripada nganggur iya Bu kemarin sudah lolos PKMS tahun ini coba PKM lagi iya ya jika tidak Bapak Ibu mungkin bisa mengupayakan adalah proposal yang diajukan lah untuk tahun ini jangan sampai enggak ada sama sekali lah kalau enggak bisa main di penelitian bisa aja main di pengabdian aja yang paling mudah itu sih di PKM itu yang dapat 50 juta ya itu yang paling mudah iya Bu betul ya baik Bu terima kasih banyak sarannya iya Bu baik terima kasih iya oke oke Bapak Ibu kelihatannya enggak ada lagi yang di chat itu ya kalaupun nanti kita Bapak Ibu masih membutuhkan kita untuk diskusi lanjut boleh nomor HP saya dicatat kita bisa Bapak Ibu bisa misalnya mau mengirimkan proposalnya saya bantu ngeliatin mana-mana yang perlu direvisi boleh kalau enggak yaudah enggak apa-apa terserah aja sih kami cuma menawarkan ya jadikan tanggal 29 itu sudah terakhir jadi Bapak Ibu harus sudah waktunya sekarang minimal mengupdate si Milita Masjul rekam jejaknya dulu yang sekarang sudah harus diupdate setelah itu baru ke proposanya ya Ibu Oki mungkin dari saya begitu Ibu Oki Ibu Dr. Sinla Tumahina dengan Pak Anto Bapak Ibu terkait dengan kedua materi yang sudah disampaikan oleh kedua Bapak Ibu Narasumber memang memang kalau kita mencoba untuk apply proposal atau mensubmit jurnal itu nanti banyak banyak inspirasi banyak tantangan yang akan kita hadapi jadi memang kita harus mencoba gagal bukan berarti tidak jadi tapi itu adalah menyisahkan pengalaman yang cukup berharga untuk langkah ke depan kita Bapak Ibu masih ada lagi atau mungkin di tidak sebatas ini mungkin komunikasi dengan sharing pengalaman mungkin tetap akan dilakukan di kontak pihak-pihak WA atau telepon atau mungkin di WA Group juga ada Bapak Ibu sekali lagi sebelum kita menanjak ke acara yang terakhir yaitu penutupan ada lagi yang mau disampaikan sebelum diakhiri saya saya ada satu terakhir Pak Unimor ya saya mau tanya lain silakan Pak masih ada yang mau disampaikan ya begini Bu yang saya mau tanyakan lagi mengenai apa urayan teknologi di pengabdian kalau di penelitian karena saya tahun ini tidak bisa usulkan penelitian PKPT tidak dibuka saya masih asisten ahli bisanya ke PKM tapi saya sudah sudah tiga kali usul PKM gagal terus saya menduganya di urayan teknologinya itu saya masih kurang di uraykan 500 kata tapi teknologi seperti apa kalau misalnya bidangnya itu pendidikan matematika dan mau ke sekolah kami tidak punya teknologi masalahnya begitu template-nya itu disamakan bidang yang ada teknologi dengan tidak ada teknologi mohon di di uraykan sedikit atau di dikasih pencerahan begitu baik dari Ibu Francina baik juga dari Pak Andi Antok Patak pengalaman begitu mengenai pengabdian kalau ada reserve sedikit Pak karena ini masih iya oke saya kembalikan ke moderat iya makasih Pak Unimor Bapak Ibu Narasumber mungkin bisa merespon apa yang disampaikan oleh beliau dipersilakan Pak dari Pak Anto mungkin kalau saya dalam posisi itu teknologi pembelajaran dalam matematika itu kan banyak bisa menggunakan software misalnya menulis pecahan itu ada software tertentu yang bisa digunakan itu langsung tertulis angkanya jadi misalnya 2 per 5 itu masih tertulis jadi sangat menarik nah pengguna teknologi inilah yang harusnya Bapak siapa ini Pak Unimor bisa gunakan jadi aplikasi Pak aplikasi pembelajaran matematika kalau tidak bisa buat gunakan yang ada kemudian teliti daya tarik siswa seperti apa dan peningkatan kompetensi matematikanya seperti apa saya kira ada saja caranya kalau tidak bisa buat bekerjasama dengan ahli aplikasi matematika dibuat saja implementasinya seperti apa tapi lebih bagus kalau ada apa namanya bidang ilmu lain yang diajak kolaborasi misalnya sehingga dibuat aplikasi khusus untuk pembelajaran penyebab peteliti sehingga nanti bisa ada hakinya juga dikira seperti itu disini sudah waktu seraduhur saya mohon maaf Sekian dari saya ya makasih ya makasih ibu dok ya makasih ibu oki ya pak unimor kalau bicara soal teknologi itu berarti paling tidak ada sesuatu yang dibuat untuk masyarakat yang ada sebutuhan teknologi sederhana paling tidak seperti itu saya karena bukan background orang pendidikan jadi saya tidak terlalu paham kalau untuk teknologi di bidang pendidikan itu seperti apa tapi pada prinsipnya ada sesuatu yang dibuat untuk siswanya yang dia mungkin ada aplikasi-aplikasi sederhana yang dia berbeda dengan sebiasanya Bapak gunakan di kelas secara manual mungkin seperti itu yang bisa saya pahami soal teknologi untuk bidang pendidikan di kegiatan pengabdian mungkin Bapak bisa membantu sharekan nanti aja proposalnya dikisar dengan Pak Andi bisa bantu ikut melihat karena Pak Andi memang backgroundnya orang pendidikan begitu ya Pak Andi Pak Andi orang pendidikan jadi sedikit banyak tahu metodologi-metodologi di bidang pendidikan begitu Pak Unimor Pak silakan baik baik Ibu Narasumber yang kedua Bapak Ibu Bapak Ibu Pasarta mungkin karena juga sudah waktu sholat untuk Indonesia Tengah sebentar ada dua lagi ada di rum chat itu ya Bapak Ibu kalau PKM tahun kemarin gak lolos masih bisa diajukan sekarang tapi judulnya ya dirubah sedikit tidak ulang lah jangan saya kaya kemarin lagi pasti gak lolos lagi jadi mungkin judulnya dirubah sedikit kemudian mitranya ditambahkan penjelasan sedikit mitranya ada lokasi ada ditambahkan apa peta lokasi mitranya terus ada sedikit kegiatan mitra yang coba ditampilkan itu juga bisa menjadi pemanis lah untuk proposal penelitian PKM-nya itu ya untuk yang teman-teman yang gak lolos PKM tahun yang lalu kemudian teknologinya mungkin ya bisa diperbaharui lagi seperti apa sehingga apa yang tidak itu dia mendapat milih tambah sedikit dibandingkan dengan pakai proposal yang tahun lalu kemudian pengajuannya itu ya masing-masing orang tadi ada yang bertanya masing-masing dosen yang punya NIDN yang udah PNS aktif itu bisa mengajukan si Mitabmas dan nanti terakhir itu diverifikasi oleh ketua lembaga penelitian setempat jadi harus dikasih tahu ketua lembaga jangan sampai dia gak periksa sistem dia gak aktifasi ya maka tetap aja kita gak lolos begitu ya Bapak Ibu terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya silahkan Bu iya baik Bapak Ibu terima kasih sudah apa mau ngulas lebih jauh terkait dengan apa pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Pasar sebenarnya waktu juga sudah mau ini apa waktu sholat memasuki waktu sholat untuk Indonesia Tengah dan Indonesia Timur memang sudah waktunya sholat Bapak Ibu kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu masih untuk kesempatan ini mungkin cuma sebatas sampai jam segini tapi jika ada pertanyaan di WA Group bisa disampaikan lalu terkait dengan nomor kontak Pak Andi sama Ibu Sin Latumahina nanti mohon izin ada beberapa peserta yang butuh konsultasi lebih lanjut mohon izin nanti kami boleh share Pak Andi iya Ibu Sin baik Bapak Ibu ya boleh ini kesempatan emas kita mencoba bertarung lagi untuk proposal kita kalaupun gagal tetap apa kita berproses untuk memperbaiki bagaimana apa tips trik yang sudah disampaikan untuk lolos jurnal internasional berikutasi kemudian tips trik untuk lolos hibah simitas maskemen listek sudah disampaikan oleh Bapak Ibu kedua narasombar kurang lebih apa yang kurang dari materi yang disampaikan mungkin kita berproses lebih lanjut dalam kesempatan lain dengan ruang komunikasi kita yang lain oke Bapak Ibu saya sebelum tutup mungkin closing statement komen dari Pak Andi kemudian dari Ibu Dr. Sin sehingga bisa memperkuat apa yang melengkapi webinar kita di siang hari ini kami persilahkan Pak Andi pesan saya kepada kolega semua yang ada di ini menulis itu tidak seribat yang kita bayangkan jadi saya sarankan untuk tidak langsung menulis dalam bahasa Inggris menulis aja debas dalam bahasa Indonesia idenya dari berbagai sumber lalu nanti diadakan sterilisasi gagasan yang dipastikan sesuai dengan kegiatan penelitian yang sekarang sedang dibuat kemudian gunakan jasa Google Translate kemudian dilakukan proofreading kalau proofreading itu tadi salah satu toolsnya adalah grammarly atau lebih bagus kita kalau bukan latar belakang bahasa Inggris dikasih ke mereka yang berlatar belakang bahasa Inggris bahasa Inggris yang apa namanya yang melek teknologi kalau orang bahasa tidak melek teknologi juga tidak bisa kemudian setelah itu identifikasi mana strong argument di setiap kalimat apa di setiap paragraf yang strong argument saja yang kita cari citasinya di satu kalimat itu mungkin ada penggalan yang strong argument itu yang kita cari citasinya kalau pendapat umum tidak perlu kemudian mencari jurnal berikutasi perhatikan daftar jurnal predator yang Jeff Riddle sudah rilis dan pernah menjadi kontroversi tapi sampai sekarang itu tetap digunakan karena sudah terbukti yang 99% sudah masuk discontinued itu yang didaftarnya Jeff Riddle bisa nanti cari di Google Jeff Riddle predatory journal itu saja keywordnya saya kira itu pesan saya nah tadi ada yang menyinggung juga kenapa ini menjadi kiblat pemerintah kita ya LCPR ini yang mempunyai indeks kopus menjadi standar perangkingan dunia perguruan tinggi sehingga perguruan tinggi di negara kita emang tidak mau ikut standar itu karena itu juga mempengaruhi besarnya dana penelitian yang kita bisa dapatkan seperti itu tentu saya semua perguruan tinggi mau dapat penelitian yang apa dia yang besar tentu di di harus menunjukkan bukti rangking perguruan tingginya seperti apa itu juga standarnya ya dari jumlah publikasi dan jumlah citasi jumlah publikasi dan jumlah citasi dan faktor-faktor yang lain saya kira itu terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh makasih Pak Andi Ibu Dr. Sin kami persilakan ya terima kasih Ibu Oki ya bagi saya mungkin yang perlu kita perbiasakan ya Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik adalah membaca dan menulis membaca dengan membaca kita bisa menulis artikel dengan membaca kita bisa menulis proposal kalau kita tidak punya banyak kosa kata di dalam kepala kita kita hanya mengandalkan copy paste mengandalkan nyari-nyari di internet tapi tidak ada di dalam otak kita kepala kita ya kita akan susah juga untuk menulis ya karena lebih baik kita menulis dengan menggunakan banyak reference di kepala kita daripada kita menggunakan reference dari internet yang nanti pada sacek plagiasi turnitin sangat tinggi nilainya lebih baik kita menggunakan reference di kepala kita baru nanti kita simpronkan saja dengan hasil-hasil penelitian yang sudah terbuklikasi di jurnal itu jauh lebih baik ya jadi saya mungkin mengharapkan saja bahwa kita semua mungkin kembali lagi ke kiblat kita masing-masing sebagai dosen kalau selama ini kita mungkin ngejar-ngejar proyek di luar misalnya selama ini kita berbisnis terlalu banyak di luar misalnya ataupun melakukan hal-hal yang jauh dari kiblat kita sebagai seorang dosen yang meneliti dan mengabdi ya mungkin kita kembali lagi lah sedikit untuk bisa memperkaya diri kita memper apa ya membuat diri kita jauh lebih berbobot dalam tanggung jawab pekajian kita melalui menulis dan membaca ya mungkin itu aja Bu Oke sama siang untuk Bapak-Ibu semua terima kasih untuk partisipasinya dalam kegiatan RJ Maluku kami berharap bahwa kegiatan-kegiatan RJ Maluku ke depan yang akan terus kami laksanakan Bapak-Ibu tetap berpartisipasi bersama-sama dengan kami terima kasih Bu Oke baik terima kasih Ibu Dr. Sin Bapak-Ibu sekalian sampai pada penghujung acara kami hanya mohon maaf jika dalam pelaksanaan webinar ini kurangan yang terdapat dalam pelaksanaan ini mohon maaf yang tertinggal lain waktu kita bertemu kembali dalam kesempatan momen webinar yang RJ Maluku yang berikutnya maaf yang tertinggal salam kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Jangan lupa foto bersama oh iya Bapak-Ibu mohon mungkin bisa buka sebelum kita akhiri kita sesi foto bersama terima kasih Terima kasih.